Great Evil 10 Square Field masih di tempat pertama di Supreme Science Merits Battle. Bidang 10 persegi kejahatan besar terlalu kuat, dan memiliki beberapa kali lebih banyak orang suci tertinggi daripada lapangan Guanghan, jadi bahkan bisa gagal. Guanghan Field kehilangan 4 orang suci tertinggi kali ini, dan lebih dari 10 orang suci tertinggi terluka parah dan tertidur. Meski begitu, mereka mendapatkan pahala paling sedikit di antara 1 O7 Field, kurang dari Kunlun's Field. Itu agak tidak bisa diterima oleh mereka. Kami memiliki 2 kali lebih banyak orang suci tertinggi daripada Kunlun's Field, tetapi memiliki beberapa makhluk yang sangat kuat yang membunuh 6 orang suci tertinggi dari perlombaan tulang. Kupikir kita setidaknya bisa mengalahkan Kunlun's Field. Sepertinya itu agak berisiko sekarang. Kami juga membunuh 6 orang suci tertinggi dari perlombaan tulang, jadi jarak antara kami berdua tidak terlalu besar. Selama kita bisa mendapatkan lebih banyak pahala di pertempuran pahala Saint Raja dan pertempuran pahala orang suci, kita akan tetap berperingkat lebih tinggi. Lusinan orang suci tertinggi, dipimpin oleh sembilan roh tertinggi, Kaisar Jimmy dan Wu Zhu berkumpul di Gunung Dewa Bulan. Mereka semua tampak kesal karena mereka tidak melakukannya dengan baik dalam pertempuran jasa orang suci tertinggi, dan mereka merasa bahwa lapangan Guang Han mungkin menempati peringkat terakhir dalam pertempuran jasa ini. Dan jika itu terjadi, seluruh lapangan Guang Han akan dihancurkan. Mereka menyaksikan pantulan medan perang di langit dan fokus pada pertempuran jasa raja dan pertempuran jasa orang suci karena mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Saint King's Merits Battle normal, tetapi sesuatu yang aneh terjadi di Saint Merits Battle. Para peserta yang awalnya berada di empat fragmen dunia yang berbeda semuanya bergegas ke dunia selatan di Zulingfield. Apa yang terjadi? Semua orang suci tertinggi itu baru saja kembali ke dunia surga, jadi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di Zulingfield. Wu Zhu membawa seorang wali dengan menggunakan jejak pikiran wali tertingginya untuk menanyakan apa yang terjadi di Zulingfield. Melihat orang-orang suci tertinggi dari lapangan Guang Han, Wu Mingi sangat ketakutan sehingga dia merendahkan diri di tanah, memberi tahu mereka apa yang terjadi pada bulan lalu sementara suaranya bergetar. Pendeta dari lapangan Guang Han, Zhang Ruo Chen, adalah tunangan dewa dari lapangan Kunlun, dan dia juga manipulator ruang dan waktu. The Merits Record Walls di utara, timur, dan barat semuanya hancur. Sarang Phoenix ditemukan. Zhang Ruo Chen dan Putri Luo Xia bekerja sama untuk menghancurkan Blatheelfield, dan mereka hampir membunuh pewaris Blatheelfield. Bahkan para wali tertinggi itu telah melihat banyak hal dan memiliki kondisi pikiran yang sangat stabil, mereka masih terkejut. Meskipun pewaris Wu Hao juga melakukan banyak hal yang mengesankan, tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan latar belakang Zhang Ruo Chen. Tunangan Tuhan, sudah cukup untuk membuat hati tertinggi sembilan roh dan hati Kaisar Jimmy berdebar kencang. Supreme Saint Nine Spirit berkata, tidak masalah bahwa dia adalah tunangan Dewa Kunlun, setelah dia masih bertarung untuk Guang Hanfield. Masalah saya dengannya adalah, mengapa dia bekerja sama dengan Putri Luo Xia, Luo Xia. Putri Luo Xia, Luo Xia, memiliki ketenaran besar di alam semesta. Meskipun dia masih muda, dia berhasil menghancurkan bidang yang luas, itulah sebabnya bahkan Dewa Tertinggi Sembilan Roh telah mendengar tentang dia sebelumnya. Kaisar Jimmy melihat kesarang Phoenix di refleksi medan perang dan melihat Zhang Ruo Chen, Su Qingling, dan Bu Ji berjalan bersama Putri Luo Xia. Dia berkata, mungkin karena mereka tidak tahu siapa dia sebenarnya. Wu Zhu setuju, Luo Xia adalah putri tertua dewa dari ras Luo Xia. Dia memiliki status tertinggi dan bakat luar biasa, dan dia juga cerdas dan licik. Bahkan orang-orang tua dari Zulingfield yang telah hidup selama ribuan tahun tidak bisa mengalahkannya. Supreme Saint Nine Spirits mengkhawatirkan Su Qingling. Dia bertanya, adakah cara kita bisa memberitahu mereka siapa Luo Xia sebenarnya? Kaisar Jimmy menggelengkan kepalanya dan berkata, pertarungan kebaikan harus adil. Tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur sebelum itu benar-benar selesai, jika tidak, akan ada konsekuensi yang serius. Hasil dari perebutan jasa terkait dengan kelangsungan hidup sebuah medan yang luas. Bahkan dewa tidak diizinkan ikut campur, belum lagi mereka. Supreme Saint Nine Spirits mengerutkan kening. Dia berkata, Luo Xia dapat dengan mudah membunuh mereka. Mengapa dia memilih untuk mendekati mereka daripada melakukannya? Apakah dia mencoba menggunakan Zhang Ruo Chen untuk mendobrak batas Phoenix Nest? Memang hal yang aneh. Bahkan kita tidak bisa mengerti apa tujuan Putri Luo Xia itu. Kaisar Jimmy yakin akan Zhang Ruo Chen. Dia berkata, Kalian semua telah mengabaikan sesuatu. Meskipun Putri Luo Xia memiliki kultivasi dan keterampilan tertinggi, Zhang Ruo Chen juga bukan biksu biasa. Dia adalah tunangan dewa dan keturunan ruang dan waktu. Dia juga luar biasa. Putri Luo Xia menaklukkan lapangan besar, yang menunjukkan kecerdasan dan keberaniannya yang mengesankan, tapi Zhang Ruo Chen bertarung melawan dewa sepanjang waktu ketika dia masih di lapangan Kunlun. Dia mungkin setingkat dengan Putri Luo Xia. Saya sebenarnya sangat menantikan kontes antara Zhang Ruo Chen dan Putri Luo Xia. Ini sangat menarik. Jika Zhang Ruo Chen bisa mengecoh Putri Luo Xia, dia akan terkenal di dunia surga. Semua orang suci tertinggi dari Satuo Seven Field telah kembali ke surga dunia, dan mereka bersandar tentang bagaimana yang terjadi di Zuling Field. Beberapa orang suci tertinggi dari Blood Hell Field sangat marah. Mereka mengklaim bahwa mereka akan mengejarnya jika dia tidak mati di Zuling Field dan berhasil kembali ke dunia surga. Adapun orang suci tertinggi dari Kunlun's Field, beberapa dari mereka khawatir melihat Zhang Ruo Chen dan Putri Luo Xia bergabung. Di ujung lain langit astral yang luas adalah wilayah astral milik Ras Luo Xia, jadi beberapa senior Luo Xia memperhatikan setiap gerakan Putri Luo Xia. Itu adalah planet Batu Raksasa yang ukurannya puluhan ribu kali lebih besar dari planet biasa. Ada lebih dari satu triliun Biksu Luo Xia yang tinggal di planet itu. Itu adalah salah satu planet leluhur Ras Luo Xia, planet Kianji. Satu planet Kianji adalah istana suci yang megah yang diselimuti oleh petir. Istana itu tingginya lebih dari seribu kaki, melayang di langit di atas lautan. Seorang Markis Luo Xia yang merupakan Raja Suci setengah langkah melebarkan sayapnya dan terbang ke istana suci. Dia berlutut dengan satu lutut dan berkata, Tuanku, saya sudah tahu siapa manusia itu. Lord Lingkuan duduk di puncak istana, mengenakan baju besi suci hitam, tampak agung. Meskipun sebagian besar pria Luo Xia tampak mengerikan, Lord Lingkuan sangat tampan dengan fitur wajah yang bagus. Lord Lingkuan menatap refleksi medan perang dan melihat Zhang Ruo Chen yang mengikuti Putri Luo Xia. Dia bertanya, dari mana asalnya? Raja Suci setengah langkah mengeluarkan Batu Giok dengan semua karakter dan menyerahkannya kepada Lord Lingkuan. Setelah membaca informasi tentang lari Batu Giok, dia berkata, keturunan waktu dan ruang. Keturunan waktu dan ruang. Lingju, kumpulkan 10 Markuise pertama dan tunggu pesanan saya. Setelah Raja Suci setengah langkah yang disebut Lingju berjalan keluar, suara tawa datang dari luar Istana Suci, Lingkuan, Yang Mulia hanya menggunakan manusia itu untuk menghancurkan Phoenix Ness, dan Anda bahkan tidak bisa menghadapinya. Lord Lingkuan menatap ke pintu dan melihat makhluk yang dibangun, mengapa kamu datang ke sini, Yang Ki? Yang Ki memegang tombak api yang panjang, melayang di langit dengan orang Suci Ki yang kuat di depannya. Dia berkata, saya hanya khawatir Anda akan pergi ke Zulingfield. Saya di sini untuk memastikan Anda tidak melanggar aturan. Yang Mulia membawa 3 juta tentara ke Zulingfield dari juta planet, yang menarik perhatian dari Heavenworld. Jika sekelompok besar makhluk hebat lainnya memasuki Zulingfield lagi, dunia surga akan ikut campur. Lapangan Zuling sudah mendekati ujungnya. Hampir semua barang berharga telah disita. Tidak perlu perang lain untuk bidang yang rusak seperti ini. Lord Lingkuan berkata, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu hitung. Jika saya tidak pergi ke Zulingfield, Anda akan pergi ke sana secara diam-diam. Anda tidak senang bahwa Yang Mulia begitu dekat dengan manusia, bukan? Yang Ki tersenyum dan berkata, Yang Mulia memiliki alasannya sendiri untuk semua yang dia lakukan, tapi sama sekali tidak perlu seorang manusia untuk membantu menaklukkan Phoenix Ness. Saya cukup kuat untuk membantunya. Kurasa lebih baik bagimu untuk tinggal di planet Kianji untuk membantu Yang Mulia. Lord Lingkuan menerima suara dari Lingju bahwa dia telah mengumpulkan sepuluh Markuise. Lord Lingkuan tidak ingin membuang waktu. Dia melebarkan sayap hitamnya dan terbang keluar dari Swanley Saint Palace, menuju ke lubang cacing diikuti oleh sepuluh Markuise pertama. Yang Ki menatap Lord Lingkuan dan berbisik, seperti yang kuharapkan Lingkuan akan pergi ke Zulingfield. Seorang Markis pertama yang merupakan Raja Suci setengah langkah berjalan keluar ruangan dan berkata, Apakah kita akan pergi ke Zulingfield juga, tuanku? Kenapa tidak? Saya tidak akan membiarkan Lingkuan mengambil semua pujian, kata Yang Ki. Dan kemudian, Markuise pertama dari keluarga yang juga berjalan keluar dan berdiri di belakang Yang Ki, menuju ke lubang cacing. Di tepi Great Well River, 99 gunung suci mengjulang satu demi satu. Beberapa tertutup salju sepanjang tahun. Yang lainnya tertutup api. Makhluk biasa juga tidak bisa pergi ke sana. Setiap gunung adalah jalur menuju sarang Phoenix. Kelompok Zhang Ruocen bergegas menuju gunung dengan tembok catatan Meritz. Mereka segera sampai di kaki gunung. Tanahnya mendidih. Batu dan tanah semuanya merah dan mendesis saat kaki mereka menginjaknya. Uthri Luocen jelas tidak terlalu tertarik dengan dinding catatan Meritz. Gunung ini sangat berbahaya. Bahkan banyak Luocen meninggal di sana. Aku yakin kita harus pergi mengambil harta karun dari Phoenix Nest sebelum kembali. Zhang Ruocen menggelengkan kepalanya. Semakin jauh kita melangkah, akan ada lebih banyak bahaya. Jika kita bahkan tidak bisa mengambil tembok catatan Meritz, bagaimana kita bisa sampai ke sarang Phoenix? Su Qingling tidak diragukan lagi berada di pihak Zhang Ruocen. Iya, The Meritz Records Wall berhubungan dengan nasib lapangan Guanghan. Itu pasti ada di tangan kita. Sedangkan untuk Phoenix Nest, akan sangat bagus jika kita bisa menerimanya, tapi kita tidak perlu melakukannya. Uthri Luocen tersenyum dan tidak berbicara lebih jauh. Aku akan menguji dan melihat betapa berbahayanya gunung itu. Guji menempelkan lebih dari 60 gulungan rune pelindung ke tubuhnya. Kemudian, mengaktifkan jiwa pertempuran Supreme Saint-nya, dia dengan takut-takut mulai mendaki. Api besar melonjak di gunung. Semakin tinggi dia mendaki, semakin tinggi suhunya. Tapi dengan kultifasi buji yang kuat, dia masih bisa menerimanya. Tidak ada bahaya selain api. Anehnya kedamaian dan dia segera sampai di tengah. Sepertinya tidak ada bahaya, kata Su Qingling. Mungkinkah Luosha mendaki gunung ke arah yang berbeda, jadi mereka mendapat masalah. Para Markuise Luosha berkumpul di selatan gunung. Kelompok Zhang Ruochen telah memilih jalan yang berbeda dan muncul di timur gunung. Mereka terpisah ratusan mil ke arah yang berbeda. Di tengah gunung, buji menurunkan kewaspadaannya. Dia berbalik ke Zhang Ruochen dan Su Qingling dan tertawa. Gunung ini tidak berbahaya, cepat dan ikuti. Tapi begitu dia berbicara, ekspresi buji berubah. Dia menyadari bahwa suaranya menjadi serak dan tua. Itu seperti sesepuh yang tidak dikenal berbicara. Mendengarnya, kulit kepalanya terasa kebas. Teror aneh muncul di hatinya. Zhang Ruochen dan Su Qingling juga melebarkan mata mereka. Menatap buji dengan kaget. Sosoknya telah menjadi tua. Kerutan telah tumbuh di wajahnya dan dia tampak seperti berusia sekitar 50 tahun. Dia juga tampak menua. Rambut putih juga tumbuh. Zhang Ruochen tiba-tiba menyadari sesuatu dan ekspresinya berubah. Cepat mundur. Dia berkata. Buji juga merasakan ada yang salah. Dengan gemetar, dia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menuruni gunung. Meski begitu, vitalitasnya masih menurun dengan cepat. Pada saat dia bergegas menuruni gunung, dia adalah seorang tetua berambut putih. Dia penuh dengan kerutan dan tubuh berototnya menjadi bungkuk. Dia seperti pria berusia 80 tahun, hampir mati. Su Qingling ketakutan. Dia buru-buru mendukungnya, perhatian memenuhi matanya. Kamu apa yang terjadi padamu? Buji melihat tangannya yang keriput dan rambut putih yang jatuh dari kepalanya. Tidak dapat menerima ini, dia menjerit kesakitan dan pingsan. Zhang Ruochen meraih pergelangan tangan Buji. Setelah memeriksanya, dia mengeluarkan obat suci yang bisa menambah 10.000 tahun kehidupan. Dia melelehkannya dengan Divine Fire Jingmi dan memasukkannya ke mulut Buji. Su Qingling mengirim holiki ke punggung Buji untuk membantunya memurnikan dan menyerap obat. Berangsur-angsur warna kembali ke wajah Buji. Su Qingling sangat khawatir. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Ruochen memandang Buji di tanah. Tubuh fisik Buji sangat kuat dan sudah berada di alam suci. Vitalitasnya jauh melebihi orang suci biasa. Dalam keadaan biasa, dia dapat dengan mudah hidup sampai seribu tahun. Tapi sekarang, umur panjangnya sangat hilang. Dia menggunakan hampir semua vitalitasnya. Bahkan jika dia meminum obat suci, dia tidak akan bisa hidup lama. Su Qingling memiliki hubungan dekat dengan Buji dan memandangnya sebagai saudara laki-laki. Mendengar kabar buruk ini, dia tidak tahan. Matanya berair. Tidak perlu bersedih. Selama kemauannya kuat dan tidak akan tergoyahkan oleh tantangan, dia dapat terus berkultivasi. Ketika dia mencapai alam Raja Suci, umurnya akan meningkat lagi. Saat itu, dia bisa memulihkan masa mudanya lagi. Dengan itu, Zhang Ruochen memandangi gunung di depannya. Dia keluar dan mulai mendaki. Putri Luosha sangat terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Su Qingling juga mengangkat kepalanya. Dia ingin menghentikan Zhang Ruochen. Dia takut dia akan mengalami bahaya juga. Gunung ini terlalu aneh. Itu adalah tanah terlarang yang bisa menelan vitalitas seorang kultifator. Tidak perlu mengkhawatirkan aku. Saya hanya mencoba untuk memverifikasi hipotesis. Mata Zhang Ruochen dalam. Dia sepertinya sudah tahu mengapa Buji menua begitu cepat. Jadi dia mempercepat langkahnya. Setelah berjalan sekitar 3 mil, dia berhenti. Dia bisa merasakan bahwa aliran waktu memang dipercepat. Karena itu, dia dengan cepat mundur sampai aliran waktu normal. Saat itu juga, Zhang Ruochen menyadari bahwa dia telah kehilangan setengah bulan dari hidupnya. Ini benar-benar terkait dengan kehidupan. Tidak heran seribu tahun hidup Buji abis dalam satu jam. Zhang Ruochen membuka mata langitnya dan mengamati daratan. Dia menemukan cetakan waktu yang padat. Seluruh gunung api sebenarnya adalah formasi waktu yang sangat besar. Semakin tinggi dia pergi, semakin dramatis aliran waktu. Siapapun yang berani masuk mungkin akan mati. Daripada terbunuh, mereka akan mati karena usia tua. Zhang Ruochen turun gunung dan menceritakan hal ini kepada Su Qingling dan Putri Luosha. Su Qingling kaget. Pertama, kami bertemu dengan formasi spasial. Sekarang, ini adalah formasi waktu. Orang macam apa yang membangun sarang Phoenix? Putri Luosha tertawa. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa gunung ini sangat berbahaya. Kita tidak bisa masuk. Ayo kita kelilingi dan dapatkan harta karun di sarang Phoenix. Itu tidak perlu. Zhang menyentuh dagunya, menjadi bijaksana. Jika saya menggunakan grid spatial move, kita bisa pindah ke puncak gunung dan mengambil tembok Meritz Records dengan kecepatan tercepat. Ini mungkin menghabiskan beberapa vitalitas, tapi itu sepadan untuk Meritz Records Wall. Jika dia ingin lapangan guanghan menempati posisi pertama dalam pertempuran jasa orang suci, maka dia harus mendapatkan tembok itu. Holi Kizang Ruochen beredar dengan cepat. Dia mengaktifkan semua kekuatan spasialnya dan bergegas maju dengan grid spatial move. Suara mendesing. Saat berikutnya, dia muncul belasan mil jauhnya. Ekspresinya berubah. Alih-alih melangkah lebih jauh, dia dengan cepat mundur ke bawah gunung. Ketika dia di bawah, dia dengan cepat memeriksa dan menyadari bahwa dia telah kehilangan 20 tahun hidupnya. Su Qingling tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Apa yang salah? Tanyanya buru-buru. Dengan kultivasi dan kekuatan spiritual saya saat ini, kata Zhang Ruochen. Saya bisa menyeberang 200 atau 300 mil dengan satu gerakan spasial hebat. Tapi di sini, saya hanya bisa menyeberang belasan mil. Tidak hanya ada cetakan waktu, gunung ini juga memiliki rune spasial. Ini merepotkan. Gunung ini tidak mungkin ditembus, kata Putri Luosya. Makhluk apapun yang menjelajahinya akan mati. Tidak ada gunanya terus mencoba. Pilihan bijak adalah mendapatkan harta dari sarang Phoenix. Su Qingling tidak berdaya melawan kekuatan ruang dan waktu. Keinginannya mulai goyah. Apakah ada solusi lain? Dia bertanya. Ya, kata Zhang Ruochen. Kita bisa naik ke puncak jika kita menghancurkan cetakan waktu dan rune spasial. Cahaya melintas melewati mata Putri Luosya. Kamu bisa menghancurkan cetakan waktu. Ini akan memakan banyak waktu, tapi patut dicoba. Zhang Ruochen memegang pedang kuno abis dan menutup matanya. Mengaktifkan kekuatan waktu, dia menggunakan teknik pedang 12 jam dan menyerang. Suatu kali cetakan di udara meledak, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Markuisei Luosya di sisi selatan gunung mendengar ledakan itu. Mereka semua terbang ke langit dan melihat ke timur. Mereka menemukan kelompok Zhang Ruochen. Apa yang sedang terjadi? Mengapa manusia membobol 33 gunung suci? Apakah ada jalan lain? Saint Aromarkis, salah satu dari empat Markuisei pertama, terbang ke langit. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Matanya yang besar tertuju pada Zhang Ruochen. Itu adalah manusia yang telah mengambil lima anak panah emas penghancurnya. Tidak mudah untuk masuk ke sini. Saint Aromarkis menarik kembali busur tulang naga emasnya dan menembakkan panah penghancur. Suara mendesing. Anak panah itu terbang ke depan dalam seberkas cahaya kemasan. Itu melewati ratusan mil, seratus kali lebih cepat dari kecepatan suara, ke Zhang Ruochen. Zhang Ruochen memusatkan perhatian pada memecahkan kode cetakan waktu. Ketika dia menemukan anak panah itu, itu sudah terlambat. Dia hanya bisa mengaktifkan gulungan rune defensifnya. Uff, puff, selusin gulungan hancur sebelum melarutkan kekuatan panah. Saint Aromarkis mengumpulkan panahnya. Dengan mata menggelap, dia meraung. Tinggalkan setengah Markis untuk menjaga tempat ini. Semuanya, ikuti aku ke timur gunung dan bunuh makhluk dari surga dunia. Para orang suci dari tujuh lapangan Satuo juga menemukan perubahan di 99 gunung suci. Beberapa orang suci terbang ke langit, melihat ke arah gunung dengan tembok catatan Meritz. Melihat Zhang Ruochen, Su Kingling, dan Putri Luosha, mereka semua tercengang. Bagaimana mereka melewati blokade Luosha dan mencapai gunung tempat tembok catatan Meritz berada. Sekelompok besar orang suci dari Kunlunsfield tiba di lembah Sungai Paus. Lebih dari 2.000 orang berkumpul, termasuk Wan Zhaoyi dan Chen Wutian yang berada di daftar 5 pahlawan, 8 bidadari lainnya dan beberapa ahli waris. Semuanya adalah tuan dengan ketenaran besar di Kunlunsfield. Wan Zhaoyi mengenakan baju besi naga biru. Dia dibangun dengan tangan besar seperti dewa perang. Dia berkata, mengesankan bahwa Zhang Ruochen menemukan cara lain untuk masuk. Tapi di mana itu? Sebenarnya, Kunlunsfield telah memilih sembilan ahli waris, tapi mereka semua masih terlalu muda. Itulah mengapa Wan Zhaoyi menjadi komandan field Kunlun dalam Science Meritz Battle. Wan Zhaoyi adalah orang suci mutlak, jadi bahkan orang suci tua seperti Swat Sein Jiuyu dan Cu Si Yuan tidak bisa mengalahkannya. Semua orang tahu bahwa Wan Zhaoyi telah mencapai alam puncak di alam surgawi, tetapi sedikit yang mereka ketahui adalah dia mencapai alam puncak di alam huang, alam suan dan alam bumi, dan itulah mengapa dia menduduki peringkat pertama di daftar lima pahlawan. Suara mendesing. Jejak cahaya putih terbang keluar dari pegunungan suci dan mendarat di tangan Zhang Ruochen. Satu itu adalah suar sinyal. Wan Zhaoyi tersenyum membaca informasi pada sinyal suar, itu dari pedang Sein Jiuyu. Tampaknya ada jalan rahasia langsung ke gunung suci tempat tembok rekor Meritz berada. Chen Wu Tian, Sue Wu Ye, Chi Wan Sui, Cu Si Yuan dan Wan Chang Lan. Wan Zhaoyi menghitung orang suci yang mengikutinya, dan dia menggunakan Tian Ming Sumoning Rune untuk menutupi kekuatan dan bentuk mereka, bergegas menuju 99 gunung suci. Ada lebih dari 8000 orang suci dari Blatheelfield dan Purple Mansion Field. Mereka berkumpul di lembah sungai Paus dan bersembunyi di puluhan formasi tersembunyi. Fang Yi telah pulih sepenuhnya, dan dia masih mengenakan jubah bersih itu. Cahaya suci mengalir di kulitnya, membuatnya tampak seperti bidadari dari surga. Pendeta dari Blatheelfield disebut Su Fengling. Dia tampak baru berusia 13 tahun dengan wajah muda dan indah, namun pupilnya merah. Su Fengling sebenarnya bukan manusia, sebaliknya, dia adalah angin ajaib yang disempurnakan untuk memiliki bentuk manusia. Su Fengling berjalan ke arah Fang Yi dan berkata, pewaris, para wali sejati dan wali absolut yang berada di lembah sungai Paus telah berkumpul. Ada total 107 dari mereka, termasuk 21 orang suci mutlak dan 2 raja suci setengah langkah. Fang Yi berkata, tunggu sebentar. Setelah satu jam, jembatan ungu muncul dari sisi lain. Seorang pria tampan berwarna ungu muncul di depan Fang Yi dan Su Eling Feng. Dia tersenyum dan berkata, aku dengar kamu dihancurkan di Phoenix Nest dan kehilangan lebih dari 100 orang suci. Fang Yi agak kesal. Dia berkata, saya disini bukan karena sarkasma anda. Kami memiliki beberapa musuh yang sangat kuat kali ini. Ning Dong Liu adalah makhluk hebat di domain surga Satuo, dan orang-orang memanggilnya Master Pedang Dong Liu. Dia juga pewaris Purple Mansion Field. Master Pedang Dong Liu tersenyum dan berkata, dia hanya seorang pendeta dari lapangan Guang Han. Pendeta itu bukan biksu biasa, tapi biksu luar angkasa. Dan juga, dia bekerja sama dengan selir spiritual flame demonik dari Great Evil 10 Square Field, kata Fang Yi. Master Pedang Dong Liu berhenti tersenyum dan bertanya, mengapa selir spiritual flame demonik terlibat? Dia mungkin bukan selir spiritual flame demonik yang sebenarnya. Fang Yi melanjutkan, saya bertemu dengan selir spiritual flame demonik sekali 30 tahun yang lalu. Meski hanya sekilas, dia masih memberiku kesan yang sangat besar, tapi aku merasa dia seperti orang asing sekarang. Master Pedang Dong Liu berkata, sudah 30 tahun, dan kamu hanya melihatnya sekilas. Itu normal Anda merasa dia orang asing. Fang Yi mengangguk dan berkata, untuk apa nilainya, siapapun yang berani menghentikan kita dari merebut tembok rekor Meritz akan dihapus. Master Pedang Dong Liu setuju. Bidang 10 persegi iblis besar memang kuat, tetapi mendapatkan bidang catatan Meritz lebih penting. Dan selain itu, kekuatan gabungan dari Purple Mansion Field dan Black Hell Field tidak selalu lebih lemah daripada Great Devil 10 Square Field. Kamu berkata dalam suaramu bahwa kamu bertemu dengan biksu pedang yang sangat kuat. Seberapa kuat dia? Master Pedang Dong Liu bertanya. Fang Yi teringat pedang Saint Jiu Yu, dan dia tampak berperang. Dia membenci swat Saint Jiu Yu lebih dari dia membenci Zhang Ruo Chen dan Putri Luosha saat dia menyergap mereka ketika mereka semua terluka. Dia membunuh semua orang suci dari Black Hell Field. Fang Yi kemudian mulai menggambarkan teknik pedang Saint Jiu Yu, termasuk niat pedangnya, dan dia bahkan meniru bagaimana pedang Saint Jiu Yu menggunakan pedangnya. Master Pedang Dong Liu tampak serius setelah mendengar itu. Bahkan dia, bakat cara pedang pertama dari lapangan rumah ungu, memucat dibandingkan dengan dia. Master Pedang Dong Liu merasa sulit untuk percaya. Dia berjalan-jalan di janggutnya dan berkata, tidak percaya dia masih orang suci. Saya tidak sabar untuk melawannya. Seorang suci mutlak masuk ke formasi tersembunyi dan berkata, pewaris, tuanku. Beberapa orang suci dari Kun Lunsfield bergegas ke Gunung Suci ke-35 melalui Gunung Suci ke-9. Fang Yi menandai setiap 99 Gunung Suci sehingga dia tahu kemana dia menuju dengan lebih baik. Ayo pergi dan hancurkan Kun Lunsfield. Fang Yi, Sue Feng Ling dan Master Pedang Dong Liu semua bergegas ke Gunung Suci ke-9 dengan membawa makhluk agung mereka. Putri Luosha memperingatkan mereka lagi ketika mereka tiba di bawah Gunung Suci. Banyak Markuise Luosha bergegas ke sini. Kita harus pergi sekarang. Mengapa kita pergi? Kita bisa mengambil kesempatan ini untuk membunuh mereka semua. Apakah Anda takut pada mereka dengan kultifasi Anda? Zhang Ruocen tampak curiga. Putri Luosha tahu bahwa Zhang Ruocen sangat teliti, dan bahwa dia mungkin mencurigai identitasnya lagi. Tentu saja tidak, saya hanya tidak ingin ada masalah, kata Putri Luosha. Kita bisa mendapatkan lebih banyak pahala jika kita membunuh beberapa Markuise Luosha. Kenapa itu jadi masalah? Zhang Ruocen mengeluarkan giyok suci dan batu suci dan mengukir prasasti luar angkasa di atasnya. Dia kemudian menempatkannya di bawah tanah, yang membentuk formasi melingkar dengan diameter seribu kaki. Sementara itu, Zhang Ruocen melakukan spatial twist di dalam formasi dan merubah struktur ruang. Zhang Ruocen memperhatikan bahwa Zhang Ruocen sedang menyiapkan formasi ruang angkasa. Satu apakah dia sudah tahu siapa saya? Apakah dia mencoba menggunakan saya untuk melawan ras Luosha? Putri Luosha berpikir sebentar, tetapi kemudian, dia menggelengkan kepalanya karena dia yakin bahwa dia tidak memberikan apapun. Bukan tugas yang mudah untuk pergi ke timur dari selatan. Dipimpin oleh Saint Arro Marquis, Markuise dari perlombaan Luosha membutuhkan waktu tiga jam untuk sampai ke tempat Zhang Ruocen dan Putri Luosha berada. Ada ribuan Markuise Luosha, sakit jahat yang keluar dari tubuh mereka membentuk awan iblis merah. Zhang Ruocen sedang duduk di tengah formasi ruang dan terus menyempurnakan Ning Trussein Dew karena dia bahkan tidak peduli dengan Markuise Luosha itu. Saint Arro Marquis berkata, kamu akan segera mati, namun kamu masih memurnikan. Bunuh mereka semua sekarang. Tunggu. Marquis pertama lainnya, Yanlin Marquis menyusulnya dan menghentikan Saint Arro Marquis. Dan kemudian, Saint Arro Marquis linglung setelah mendengar apa yang dikatakan Yanlin Marquis padanya. Dia menatap Putri Luosha dan berkata, apakah kamu serius? Yanlin Marquis berkata, saya telah memperbaiki dengan Yang Mulia untuk beberapa waktu sebelumnya. Saya pasti bisa mengenalinya. Mengapa Yang Mulia begitu dekat dengan pria manusia? Saint Arro Marquis bingung. Dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu Putri Luosha sebelumnya. Hanya ayah dan kakeknya yang memenuhi syarat untuk bekerja di Putri Luosha. Dengan lebih banyak Raja Suci meninggalkan Zulingfield, Saint Arro Marquis secara bertahap menjadi makhluk tingkat atas di Zulingfield. Dia ingin melihat Putri Luosha tetapi dia tidak pernah mendapat kesempatan. Namun, pertama kali dia melihat Putri Luosha adalah ketika dia menginterupsi rencananya. Dia terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia pergi untuk menyerang? Markuise Luosha lainnya tidak mengenal Putri Luosha, dan mereka juga tidak mendengar percakapan antara Yanlin Marquis dan Saint Arro Marquis. Mereka semua terlihat bingung. Haruskah kita menyerang, Tuanku? Tolong beri perintah, Tuanku. Jika kita menggabungkan semua kekuatan kita, kita dapat dengan mudah membunuh seorang Raja Suci, belum lagi beberapa orang suci manusia. Membunuh. Kita harus membunuh mereka. Saya sudah lama tidak makan daging manusia. Kedua gadis itu terlihat sangat halus dan lesat. Saint Arro Marquis terus berkeringat karena dia sangat cemas. Jika dia benar-benar membunuh Putri Luosha, dia pasti akan dieksekusi, dan keluarganya pasti akan menyusul. Mengapa mereka belum menyerang? Orang-orang kudus dari Blathale Field dan Purple Mansion Field bersembunyi di dalam bayangan dan mereka ingin membiarkan mereka menghancurkan satu sama lain terlebih dahulu. Orang-orang kudus dari Kunluns Field bersembunyi di sudut lain. Wan Zhaoyi tampak bingung, mengapa terjadi? Apakah para Marquisel Luosha mengetahui keberadaan kita? Itukah sebabnya mereka belum menyerang mereka? Tubuh Saint Lady tampak seperti bulan sabit. Dia anggun dan tenang. Dia melihat ke tempat para orang suci dari Blathale Field dan Purple Mansion Field dan berkata, haruskah kita menggunakan beberapa cara khusus untuk mengalihkan Marquisel Luosha ke orang-orang suci dari Blathale Field dan Purple Mansion Field? Wan Zhaoyi tidak bodoh. Dia tahu apa yang Saint Lady coba lakukan. Zhang Ruochen mengkhianati lapangan Kunlun dan menyerahkannya ke lapangan Guanghan. Namun Anda masih berusaha membantunya. Kedengarannya kebenar-benar sahabatnya. Zhang Ruochen menjadi ragu. Dia tidak mengerti mengapa pasukan Luosha Marquis masih tidak menyerang. Dia yakin bahwa dia bisa memblokir serangan pertama Luosha dengan labirin spasial. Dia juga bisa menggunakan kebalikan spasial untuk menyakiti mereka dengan parah. Luosha sebenarnya sangat berhati-hati. Gumam Zhang Ruochen pada dirinya sendiri. Apakah mereka melihat melalui formasi saya? Utri Luosha kesal. Dia benar-benar ingin memotong kepala Saint Arro Marquis. Dia benar-benar gagal. Bagaimana seseorang yang begitu impulsif bisa menjadi Marquis pertama? Utri Luosha khawatir Zhang Ruochen akan menjadi curiga lagi. Jadi dia segera mengirimkan seberkas kekuatan spiritual. Dia memberitahu Saint Arro Marquis dan Marquis Yanlin di mana para orang suci dari lapangan Pedang Ngeraka, lapangan Rumah Ungu, dan lapangan Kunlun bersembunyi. Menerima informasi tersebut, Saint Arro Marquis sepertinya telah diselamatkan. Dia akhirnya tahu apa yang harus dilakukan. Niat bertempur memenuhi dirinya. Berbalik, dia meraung, siapa yang berani bersembunyi di hadapanku. Aku akan menghancurkanmu dulu. Ledakan. Panah tulang naga emas menghasilkan ledakan yang menggelegar. Kemudian panah emas yang merusak terbang. Formasi tembus pandang langsung ditembus. Para orang suci dari bidang Pedang Ngeraka dan bidang Rumah Ungu semuanya terbuka. Ada lebih dari seratus orang suci yang setidaknya berada di alam suci sejati. Kabum. Fang Yi mendorong kompas surgawi. Membentuk lingkaran pola, dia memblokir panah Saint Arro Marquis. Kami benar-benar ketahuan. Luosha terlalu waspada. Ribuan Marquisai berkumpul di sisi timur gunung. Kekuatan mereka besar. Bahkan tokoh-tokoh teratas dari Hellblad Field dan Purple Mansion Field merasa takut. Pendeta dari Hellblad Field, Sue Feng Ling, mengeluarkan perintah. Aktifkan semua senjata suci berpola 10 ribu menjadi sebuah formasi. Menangkis serangan Luosha. Segera, 8 senjata suci berpola 10 ribu bangkit. Krune padat muncul. Seperti 8 matahari yang terik, mereka memancarkan dengan kekuatan suci yang menakutkan. Tentara Luosha Marquis memiliki ribuan serangan. Mereka semua menyerang, menabrak 8 senjata suci berpola 10 tosuan. Kabum. Dalam sekejap, area itu berubah menjadi lautan api dari kekuatan suci. Saint Arro Marquis menembakkan panah lain ke arah lain. Para orang suci dari lapangan Kunlun dipaksa untuk muncul juga. Jumlah mereka sangat sedikit, hanya selusin orang suci. Wan Zhaoyi berada di medan perang sepanjang tahun dan memimpin pasukan melawan banyak ras. Dia mengalami situasi yang tiba-tiba. Dia segera memerintahkan, orang suci kekuatan spiritual, segera membentuk formasi pertahanan. Martial Science, aktifkan senjata sein 10 ribu pola Anda. Mereka yang tidak, aktifkan senjata sein pola seribu Anda dan serang pasukan Luosha Marquis. Cu Si Yuan, wanita suci, Dewi Si Ming, dan 6 orang suci kekuatan spiritual lainnya berdiri di tengah. Mereka dilindungi oleh para orang suci bela diri. Sebuah buku giok muncul di tangan Santa Lady. Semuanya, masukkan kekuatan spiritual Anda dan aktifkan kekuatan ilahi dari buku suci Konfusius. Kemudian 9 orang suci kekuatan spiritual memasukkan kekuatan mereka ke dalam. Buku itu terbang, melayang 100 kaki di langit. Cahaya suci putih menyebar dari buku itu. Itu sebenarnya memurnikan ki jahat di langit. Halaman-halamannya terbuka perlahan. Kata-kata yang mempesona terbang keluar, membentuk lautan kata-kata. Beberapa ditekan ke tanah. Yang lainnya terbang di surga. Suara suci juga keluar. Itu seperti jutaan cendikiawan sedang membaca puisi. Ribuan serangan dari Markuise Luosha sebenarnya diblokir oleh buku suci Konfusius. Putri Luosha menjadi tertarik dengan buku suci Konfusius yang melayang-layang. Buku yang sangat kuat. Itu benar-benar memblokir ribuan serangan dari Markuise Luosha. Level berapa harta karun ini. Zhang Ruochen sedang menatap ke arah orang suci dari lapangan Kunlun. Dengan Cu Siyuan sebagai pemimpin, sembilan orang suci kekuatan spiritual semuanya memucat. Beberapa bahkan menyemburkan darah. Tubuh mereka bergoyang. Mereka jelas tidak mampu menangkis gelombang kedua serangan Luosha Markis. Buku suci Konfusius memang kuat. Cu Siyuan juga berada di puncak orang suci kekuatan spiritual. Namun, memiliki sembilan orang suci melawan lebih dari seribu Markuise Luosha masih terlalu sulit. Seribu Markuise Luosha bisa membunuh seorang Saint King. Wan Zhaoyi melihat situasinya dengan jelas. Jika mereka hanya bertahan, seluruh bidang Kunlun akan musnah. Chen Wu Tian, Sword Saint Jiu Yu, serang denganku. Kita harus membubarkan kam Markis Luosha dulu. Cahaya cemerlang ditembakkan dari Wan Zhaoyi. Blue Dragon Saint Armor di tubuhnya meraung. Kemudian naga biru sepanjang belasan kaki meringkuk di tubuhnya. Chen Wu Tian dan Sword Saint Jiu Yu menggunakan kekuatan terkuat mereka dan menyerang tentara Luosha dengan Wan Zhaoyi. Ada ribuan Markuise Luosha. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Siapapun yang berani menyerang mereka memiliki keberanian yang besar. Fang Yi, Sue Feng Ling, Master Pedang Dong Liu, dan dua raja suci setengah langkah juga keluar dari lautan api. Mereka menyerang tentara Luosha dari arah lain. Karena lengah, sekelompok Markuise Luosha jatuh. Selusin diubah menjadi abu. Bahkan lebih banyak lagi yang terluka parah. Melihat ini, Putri Luosha sangat marah. Sekelompok idiot. Mereka bahkan tidak membentuk formasi untuk bertarung melawan orang suci teratas dari tiga dunia. Dia berdiri di samping Zhang Ruocen dan sepertinya mengamati pertempuran itu. Pada kenyataannya, dia telah melepaskan kekuatan spiritualnya. Dia mengeluarkan perintah untuk mengontrol medan perang. Namun, kekuatan spiritualnya sangat kuat. Dia telah mencapai alam raja suci. Dengan demikian, tidak ada pembudidaya yang hadir yang merasakan hal ini. Tentara Luosha segera membentuk 36 formasi 99 ke-1. Mereka tertata rapi di luar, membentuk lingkaran besar. Mereka berputar perlahan, menuju Wan Zhaoi, Suotsein Jiu Yu, dan yang lainnya. Formasi 99 ke-1 menggabungkan kekuatan 81 Luosha Markuise. Baik kekuatan defensif maupun ofensif mereka luar biasa. Formasi 199 ke-1 bukanlah apa-apa bagi sosok kuat seperti Wan Zhaoi dan Pedang Sein Jiu Yu. Namun, kekuatan dari 36 dari mereka bersama-sama cukup menakutkan. Lebih dari seribu Luosha perempuan berdiri di tengah-tengah 36 formasi 99 ke-1. Mereka semua adalah orang suci kekuatan spiritual dan terus merapal mantra. Serangan jarak jauh menekan para orang suci dari Kunlunsfield, Hellbladfield, dan Purple Mansionfield. Zhang Ruocen menyentuh dagunya. Pasti ada sosok yang kuat di antara Markuise Luosha yang merupakan komandan ahli. Tokoh teratas dari tiga dunia besar sebenarnya tertekan. Jika mereka terus berlanjut, tiga dunia mungkin akan menderita kerugian besar. Putri Luosha tersenyum. Bukankah hal yang baik untuk lapangan guanghan jika mereka menderita kerugian besar? Saat tentara Luosha merawat mereka, sekarang giliran kita, kata Zhang Ruocen. Putri Luosha mengangguk. Tentara Luosha sangat kuat. Kami tidak bisa melawan mereka. Mari kita ambil kesempatan ini untuk mundur dan menghindari bentrok dengan mereka secara langsung. Zhang Ruocen tidak sombong dan sombong. Secara alami, dia tidak akan berpikir bahwa dia mampu melawan ribuan Markuise Luosha. Dengan ekspresi serius, dia berkata, mari kita tunggu sebentar lagi. Pewaris tiga dunia tidak hanya menunggu kematian. Mereka harus memiliki langkah lain. Bukankah lebih baik kedua belah pihak dilemahkan? Kata-kata Zhang Ruocen mengingatkan Putri Luosha. Dia menyadari bahwa tiga dunia besar pasti memiliki kartu tersembunyi lainnya. Dia juga harus mempersiapkan sebelumnya. Zhang Ruocen merasakan sepasang mata yang menyala-nyala. Jadi, dia berbalik dan kebetulan bertemu mata dengan Marsial Sein Changlan. Matanya yang cantik melebar dan api muncul di dalamnya. Dia tampak marah. Ketika dia melihat Zhang Ruocen melihat ke atas, dia tidak mengalihkan pandangannya. Sebaliknya, bibirnya bergerak dan dia mengucapkan dua suku kata. Dari bibirnya, Zhang Ruocen tahu bahwa dia mengatakan pengkhianat. Zhang Ruocen merasa dicemoh. Dia tidak menerima status pengkhianat. Bukan dia yang ingin meninggalkan Kunlun's Field. Dia pergi hanya karena dia tidak punya pilihan. Apakah dia pengkhianat karena berjuang untuk ladang guanghan? Sebelum ini, Dewi Bulan telah membantu Medan Kunlun melawan invasi dunia neraka. Jadi, apa artinya itu? Jika Kunlun tidak menginginkanku, aku bisa pergi ke tempat lain, jawab Zhang Ruocen dengan menggerakkan bibirnya. Marsial Sein Changlan menggertakkan giginya karena marah. Jika bukan karena serangan sengit Ras Luosha, dia benar-benar ingin keluar dari kam dan memberi Zhang Ruocen pelajaran. Ketika Cu Si Yuan melihat Zhang Ruocen, dia juga sangat marah. Menurut pendapatnya, Zhang Ruocen telah memilih jalan iblis pada akhirnya. Ali-ali menjadi pahlawan rakyat, ia menjadi musuh publik lapangan Kunlun. Jika Zhang Ruocen benar-benar memikirkan Kunlun's Field, maka dia seharusnya menyerah pada Permaisuri. Dengan status dan kemurahan hati Permaisuri, dia tidak akan terus mempersulitnya. Tidaklah memalukan untuk sujud, tunduk, dan meminta maaf kepada Tuhan. Tapi Zhang Ruocen menolak melakukannya. Pada akhirnya, dia menjadi pengkhianat dari Kunlun's Field. Dihadapkan dengan mata Cu Si Yuan, Zhang Ruocen masih tidak merasakan emosi apapun. Menurutnya, Cu Si Yuan memang memiliki sifat terpuji. Dia adil, adil, dan membenci kejahatan. Namun, dia adalah orang tua yang keras kepala dengan pemikiran kuno. Apa yang dia pikir adalah cara yang benar dan kebenaran berbeda dari Zhang Ruocen. Ledakan, 5 dari 99 ke 1 formasi mengaktifkan senjata Shane 10.000 pola dengan kekuatan penuh. Itu menghancurkan rune pertahanan di Chen Wutian. Dia dikirim terbang secara horizontal dan terluka parah. Pada saat yang sama, dua raja suci setengah langkah dari lapangan pedang neraka dan lapangan rumah ungu juga terluka parah. Mereka hampir mati. Orang-orang yang tersisa memang kuat. Namun, mereka tidak dapat menembus 3699 ke 1 formasi. Mereka ditekan ke belakang di semua sisi dan harus mundur, hampir mati. Jelas bahwa rencana mereka untuk menghancurkan Kam Luosha Markis telah gagal. Merasakan ini, Shane Lady buru-buru mengukir rune ringan dan mengirimkannya. Itu adalah pesan untuk orang suci dari lapangan Kunlun yang bersembunyi di luar 99 gunung. Dia ingin mereka bergegas dan membantu. Hellblad Field dan Purple Mansion Field juga mengirimkan rune cahaya untuk mengumpulkan pasukan Shane mereka. Semua orang suci di lembah Sungai Paus memperhatikan pertarungan antara tiga ladang besar dan Markuise Luosha. Orang-orang kudus dari empat bidang besar lainnya di satu Heaven Domain semuanya tercengang dan penasaran. Bagaimana Fang Yi, Master Pedang Dong Liu, Wan Zhaoyi dan yang lainnya melewati penjaga Luosha dan sampai ke Gunung Suci tempat tembok rekor pahala berada. Pasti ada jalan lain, ayo kita cari tahu. Kita tidak bisa membiarkan mereka merebut tembok rekor merits seperti itu. Dua ribu orang suci dari lapangan Kunlun bersembunyi di sebelah timur lembah Sungai Paus, dan mereka saat ini dipimpin oleh Raja Surgawi King Kiao, Raja Timur Chen Yin dan Pangeran Li Putih dan tujuh orang suci lainnya. Meskipun mereka berasal dari ras yang berbeda, mereka semua sangat kuat. King Kiao Heavenly King menerima sinyal suar dari Saint Lady, lalu dia memimpin orang suci untuk keluar dari formasi tersembunyi dan bergegas menuju 99 Gunung Suci. Mengikuti perintah dari dua ahli waris, semua orang suci menuju ke Gunung Suci yang ke-35 untuk membunuh Markui Seluosha. 800 orang suci dari Blathale Field dan Purple Mansion Field muncul, dan masing-masing dari mereka basah kuyuk dalam cahaya suci, memberikan riak cara suci yang sangat besar. Tepat ketika para orang suci dari Kunlun's Field, Blathale Field dan Purple Mansion Field sampai di bawah Gunung Suci ke-9, tanah retak seolah-olah raksasa membuka mulutnya. Saki jahat yang tebal menyembur keluar. Itu tampak merah tua, mengubah ruang menjadi gelap. Sekelompok besar pasukan Luosha bergegas keluar dari bawah tanah. Mereka berteriak dan bergegas menuju orang-orang kudus dari tiga bidang. Ada penyergapan. Banyak Markui Seluosha bersembunyi di bawah tanah, namun kami tidak menyadarinya sama sekali. Pertarungan di antara orang-orang kudus dimulai. Dua kelompok bentrok satu sama lain, dan suara yang memekatkan telinga keluar, dan darah suci tumpah kemana-mana. Pertarungan itu brutal. Orang suci adalah makhluk tingkat atas di setiap bidang besar, namun, banyak orang suci yang langsung dimusnahkan di sini. Zhang Ruochen berdiri dan melihat ke medan perang di luar lapangan suci, berapa banyak tentara Luosha yang ada di bawah tanah. Su Kingling tegang. Dia berkata, Ras Luosha hebat dalam bersembunyi dan menggali, jadi mereka akan sering bersembunyi di bawah tanah. Zhang Ruochen merasa bahwa Phoenix Nest hanyalah umpan, dan Ras Luosha ingin membunuh semua orang suci dari Satuo Sevenfield. Su Kingling bertanya, haruskah kita memberitahu orang-orang suci dari Guang Hanfield untuk datang ke sini? Kenapa kamu ingin melakukan itu? Cetakan waktu dan prasasti ruang belum rusak. Jika orang-orang kudus datang, mereka akan tetap dibunuh. Katakan kepada mereka untuk tetap di tempat mereka dan tidak terburu-buru sehingga Ras Luosha tidak akan memperhatikan mereka. Aku akan memberitahu mereka saat kita membutuhkan mereka untuk bergerak. Zhang Ruochen masih belum tahu apa yang terjadi, jadi lebih baik menunggu sampai semuanya jelas dulu. Meskipun orang suci dari tiga ladang besar dihentikan, beberapa dari mereka keluar dari pengepungan dan menuju ke Gunung Suci di mana tembok rekor Meritz berada. Semakin banyak orang suci dari tiga medan datang, dan mereka akhirnya berhasil menangkal serangan dari bala tentara Luosha. Mereka kemudian mulai melawan. Zhang Ruochen meraih ruang di depannya dan membawa mayat ke dalam formasi. Ada lebih dari tiga puluh jenazah, beberapa di antaranya adalah Markuise Luosha, dan beberapa adalah orang suci dari tiga ladang besar. Pertama, Zhang Ruochen mengambil setetes darah dari masing-masing mayat Luosha Markis, dan kemudian, dia mengambil tas penyimpanan mereka untuk mengambil barang-barang berharga mereka. Serap nutrisi untuk meningkatkan kultifasi Anda, bunga suci karnivora. Terima kasih, tuanku. Pasukan dari tiga bidang dan Markuise Luosha semuanya dihususkan untuk bertarung satu sama lain, jadi mereka tidak punya waktu untuk mengumpulkan jiwa yang terfragmentasi, yang memberi keuntungan bagi Zhang Ruochen. Zhang Ruochen mengumpulkan darah dan memberikan mayat Luosha Markuises ke bunga suci karnivora. Zhang Ruochen hanya mengumpulkan sedikit jiwa yang terfragmentasi, dan kemudian, dia menghancurkan sisanya untuk mencegah orang suci mengumpulkan mereka. Zhang Ruochen juga mengumpulkan banyak botol yang berisi darah Luosha dan jiwa yang terfragmentasi, termasuk beberapa senjata suci, pil dan rune. Secara bertahap, orang-orang kudus dari tiga bidang memperhatikan hal itu. Mereka adalah orang-orang yang melawan Markuise Luosha sampai mati, namun seorang penonton memanfaatkannya, yang membuat marah banyak orang suci. Yang lebih buruk, para Markuise Luosha sama sekali tidak mencoba dan menyerang Zhang Ruochen. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa duduk diam dan menonton pertarungan. Seorang wanita suci mutlak dari Purple Mansion Field yang 30 tahun lalu marah. Dia sangat marah, jadi dia memimpin sekelompok Markuise Luosha menuju Zhang Ruochen. Zhang Ruochen berkata, Saya peringatkan Anda, jangan mendekat. Saya tidak ingin ikut berperang. Saya hanya ingin menyempurnakan. Sempurnakan? Pantatku. Banyak orang suci mengutuk Zhang Ruochen jauh di lubuk hati karena mereka semua menemukannya tidak tahu malu. Dia benar-benar memanfaatkan pertarungan, namun dia mengklaim bahwa dia tidak ingin bergabung dalam pertarungan. Dia harus dihukum. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mendapatkan keuntungan dari kami? Kata wanita itu. Zhang Ruochen mengeluarkan Blue Sky Bow dan Shining Sun Arrow. Dia menarik busur dan mengarahkan pada wanita itu, Jangan paksa aku. Saya sama sekali tidak tertarik dengan pertarungan. Jika kamu mendekat, maka aku harus membunuhmu. Baik Blue Sky Bow dan Shining Sun Arrow adalah senjata yang ampuh, dan wanita itu linglung saat dia merasa bahwa dia diliputi oleh kematian Ki. Saat para wanita berjubah tahu mencoba menghindarinya, Master Pedang Dong Liu bergegas ke depan dan berteriak, tidak perlu takut padanya. Biaya. Melihat Master Pedang Dong Liu, wanita berjubah tahu menjadi jauh lebih percaya diri. Dia menekan ke depan, dan cetakan cahaya melingkar dengan diameter puluhan kaki muncul, dan ada tulisan tahu yang mengalir di atasnya. Us-us. Pilar S terbang menuju Zhang Ruochen. Kalau begitu aku harus membunuhmu. Bang. Zhang Ruochen menembakkan panah itu, dan Shining Sun Arrow terbang ke arah dahi wanita itu. Semua tujuh belas rune penjaga di tubuhnya diaktifkan, memberikan tujuh belas lapisan cahaya. Bang. Bang. Semua rune penjaga meledak, dan wanita tahu itu bangkit kembali. Zhang Ruochen mengambil anak panah emas dan menarik busurnya lagi. Bang. Panah emas menembus tubuh suci wanita itu, meninggalkan peran besar berwarna merah darah di pinggangnya. Ada lapisan cahaya kemasan menutupi lukanya, menghentikannya dari penyembuhan, dan dia berdarah seperti neraka. Setelah beberapa saat, wanita itu jatuh ke tanah, tak bernyawa. Pilar S yang terbang ke formasi dialihkan dan jatuh ke tanah. Zhang Ruochen memandang master pedang Dongliu yang sedang berlari ke arahnya. Dia berkata kepada Putri Luosha, itu adalah makhluk yang sangat kuat. Atasi dia. Dia adalah Ning Dongliu, pewaris Purple Mansion Field. Mengapa saya harus berurusan dengan dia? Putri Luosha sedikit kesal karena dia merasa Zhang Ruochen memanfaatkannya. Aku akan menangkap mayat di medan perang untuk mengumpulkan darah Luosha dan jiwa yang terfragmentasi. Apakah kamu akan melakukan itu untukku? Zhang Ruochen bertanya. Tidak mungkin Putri Luosha melakukan itu. Putri Luosha dipenuhi dengan kebanggaan, dan dia terlalu mulia dan anggun untuk mengumpulkan darah dan jiwa-jiwa yang terfragmentasi dari mayat-mayat Luosha. Jika anggota kerajaan dari ras Luosha melihatnya, mereka akan menertawakannya. Namun, Zhang Ruochen pasti akan mencurigainya jika dia tidak pergi mengumpulkan darah Luosha dan jiwa yang terfragmentasi. Oke, aku akan melawan Ning Dongliu. Beri aku setengah dari darah Luosha dan jiwa yang terfragmentasi yang kau kumpulkan. Bagaimana tentang itu? Kata Putri Luosha. Tidak masalah, kata Zhang Ruochen. Pedang Seng Dongliu bergegas keluar dari formasi luar angkasa dan bentrok dengan Master Pedang Dongliu. Keduanya adalah orang suci tingkat atas, dan pedang ki menyebar begitu mereka memulai pertarungan. Zhang Ruochen menyaksikan pertarungan antara Master Pedang Dongliu dan Putri Luosha. Dia mengangguk, prestasi cara pedang yang luar biasa. Dia mungkin hampir menyelesaikan pedang delapan. Dan kemudian, Zhang Ruochen terus menyeret mayat di medan perang menggunakan teknik luar angkasa. Darah Luosha, jiwa terfragmentasi Luosha, sembilan embun suci sejati, senjata suci, dan pil suci semuanya dikumpulkan oleh Zhang Ruochen. Orang-orang kudus yang bertempur menjadi sangat cemburu. Mereka lah yang bertarung, namun Zhang Ruochen memanfaatkannya. Ini tidak adil. Beberapa makhluk agung dari surga dunia semua tercengang melihat itu. Ini perampokan. Perampokan tanpa malu. Setiap biksu dari surga dunia seharusnya melawan ras Luosha. Apakah pendeta dari Guanghan Field itu merasa malu? Bagaimana dia bisa mengumpulkan pahala saat orang lain berkelahi? Beberapa orang suci tertinggi dari Black Hell Field dan Purple Moon Field sangat marah. Dia sebaiknya tidak kembali ke dunia surga hidup-hidup, kalau tidak aku akan menghancurkan setiap tulangnya. Pertempuran Sains Merits ini sangat kacau. Bahkan orang suci tertinggi pun akan marah. Supreme Saint Jiuling tidak bisa menahan senyum. Zhang Ruochen itu cukup menarik. Dia tidak mengikuti naskah sama sekali. Suara leluhur Wu terdengar. Hanya dalam satu pertempuran besar, Zhang Ruochen sudah mengumpulkan begitu banyak darah dan jiwa Luosha. Sebagai perbandingan, Kunlun's Field, Hellblad Field, dan Purple Mansion Field menderita kerugian besar. Selama dia bisa mencapai tembok catatan pahala dan menukar jiwa dan darah Luosha dengan pahala, Ladang Guanghan akan mendapat keuntungan besar. Kami mungkin tidak bisa berada di tiga besar, tapi setidaknya kami bisa mendapatkan tempat keempat. Supreme Saint Jiuling mengangguk. Sekarang, satu-satunya kekhawatiranku adalah Putri Luosha. Variable ini terlalu besar. Di samping, Kaisar Jimmy menggelengkan kepalanya. Sambil terkeke, dia berkata, Putri Luosha memang variable tetapi juga kartu truf terbesar Zhang Ruochen. Selama dia memiliki kartu ini, dia dapat menghadapi bahaya apapun di Zuling Field. Dia bahkan mungkin bisa mendapatkan tempat pertama, apalagi masuk tiga besar. Mendengar kata-katanya, hati semua orang suci tertinggi melonjak. Mungkinkah menjadi tempat pertama dari Science Merits Battle? Jika Zhang Ruochen memimpin lapangan Guanghan ke tempat pertama, mereka tidak akan menjadi medan pertempuran terbaru. Tidak apa-apa bahkan jika mereka kalah dalam pertempuran pahala orang suci tertinggi dan Raja Suci. Tentu saja, bidang 10 persegi setan besar, bidang 8 kementerian, dan bidang rumah ungu memiliki kekuatan yang jelas. Mereka memiliki orang suci yang tak terhitung jumlahnya lebih banyak daripada lapangan Guanghan. Jika Guanghan Field ingin menjadi Science Merits Battle pertama, secara praktis tidak mungkin. Sebelumnya, mereka tidak punya kesempatan sama sekali. Sekarang, mereka memiliki sedikit kesempatan. Pantas saja Dewi Bulan berjuang agar dia datang ke lapangan Guanghan. Dia memang luar biasa. Harapan saya untuk dia semakin besar. Dia harus menjadi lebih kuat. Jika dia membunuh Putri Luosha, namanya akan terngiang-ngiang di seluruh dunia. Supreme Saint Manjian menjadi gugup. Dia fokus pada area di mana Phoenix Nest berada. Para orang suci tertinggi di Kunlun's Field semuanya terdiam. Jika Zhang Ruochen mewakili medan Kunlun, mereka akan memiliki keuntungan besar di medan perang dengan kemampuannya. Mereka tidak akan berjuang di ambang kematian seperti sekarang. Sayangnya, penguasa bidang Kunlun adalah Permaisuri Chiao. Bahkan orang suci tertinggi seperti mereka tidak akan bisa mengubah pikiran Permaisuri. Pertempuran tiga dunia melawan pasukan Luosha semakin intensif. Dengan setiap nafas, seorang Saint tewas di medan pertempuran. Zhang Ruochen memang tidak ikut bertempur. Dia baru saja mengumpulkan mayat di sampingnya. Su Qingling juga membantu. Dia terus mengambil harta dari mayat dan sangat sibuk. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mengumpulkan pahala seperti ini dari medan perang yang sangat berbahaya. Pahala datang terlalu mudah. Apakah ini pertempuran sains merits palsu? Di medan perang, Marsial Saint Changlan melotot dan bertanya, Zhang Ruochen, kamu tidak tahu malu. Maksud kamu apa? Zhang Ruochen bertanya. Bahkan jika Anda bergabung dengan lapangan Guanghan, Anda masih bagian dari dunia surga, kata Marsial Saint Changlan. Saat menghadapi Luoxia, bukankah kamu harus bekerja dengan kami dan membunuh musuh bersama-sama? Zhang Ruochen mengangkat bahu. Luoxia belum menyerang saya. Apa yang dapat saya? Marsial Saint Changlan juga tercengang. Apakah semua orang Luoxia buta? Tidak bisakah mereka melihat si bestart Zhang Ruochen? Atau apakah Luoxia mengira orang suci dari tiga dunia besar lebih merupakan ancaman dan akan mencari Zhang Ruochen setelah merawat mereka? Bahkan jika Luoxia tidak menyerang Anda, Anda tidak harus bersembunyi di samping dan mengumpulkan harta dan pahala, kata Marsial Saint Changlan. Kami membunuh Markuise Luoxia itu. Pahala adalah milik kami. Zhang Ruochen jelas tidak setuju dengan pandangannya. Itu salahmu karena tidak mengambilnya. Apakah saya harus mengembalikan harta dan pahala yang saya ambil dari tanah? Kumpulkan jika Anda bisa. Aku tidak akan merampokmu. Lagi pula, kita pernah menjalin hubungan sebelumnya. Kamu, Marsial Saint Changlan sangat marah sekarang. Dia bahkan lebih menyesali bahwa dia memohon pengampunan dengan permaisuri untuknya. Pengkhianat ini pantas dicabik-cabik. Tiba-tiba, matanya menyipit. Zhang Ruochen benar-benar menarik kembali Clear Sky Bow dan menembakkan panah ke arahnya. Uff! Markis ketiga di belakangnya ditembak oleh Shining Sun Arrow. Darah berceceran, mewarnai setengah dari tubuh Marsial Saint Changlan menjadi merah. Sementara dia marah, Markis ketiga itu menyelinap ke sisinya dan mengacungkan pedangnya. Dia hampir memenggal kepalanya. Syukurlah, Zhang Ruochen telah membunuhnya dengan panah. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mengumpulkan panah matahari yang bersinar, Zhang Ruochen berkata, Tidak perlu berterima kasih padaku. Anggap saja sebagai hadiah. Marsial Saint Changlan menatap Zhang Ruochen, merasa bermasalah. Dia tidak tahu apakah dia harus membenci atau berterima kasih pada pria ini. Zhang Ruochen menggunakan spatial twist untuk mengambil tubuh Markis ketiga. Dia kembali ke labirin spasial dan melemparkannya ke Su Qingling. Pertempuran Putri Luosha dengan Master Pedang Dongliu telah berakhir. Pedang Saint Dongliu terluka parah. Dadanya berlubang darah besar. Namun, dia menggunakan taktik penyelamatan nyawa dan melarikan diri ke Cam Purple Mansion Field untuk menghindari kematian. Dia menelan pil ilahi yang menyembuhkan dan menggunakan semua kekuatannya untuk memperbaikinya dengan ki suci-nya. Cahaya suci muncul di atas luka itu dan perlahan sembuh. Apakah dia benar-benar selir iblis api spiritual? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Pedang Saint Dongliu belum pernah bertemu seseorang yang sekuat Putri Luosha. di alam yang sama. Dia seperti gunung yang berdiri di hadapannya. Dia tidak berdaya melawannya. Fang Yi pernah bertengkar dengan Putri Luosha sebelumnya dan tahu betapa kuatnya dia. Tidak perlu menyinggung selir api spiritual setan untuk saat ini. Jaga pasukan Luosha Markis terlebih dahulu. Saat kita bebas, kita berdua bisa bekerja sama dan menjatuhkannya. Swat Saint Dongliu menganggup dan menunjuk ke arah pasukan Luosha. 36-99 menjadi satu formasi bekerja sama dan dapat mengubah kekuatan satu sama lain. Mereka seperti satu kesatuan. Bahkan langkah pertama Half Science tidak bisa menerobosnya. Tetapi jika kita tidak menerobosnya, kita akan selalu dirugikan. Bagaimana kalau kita menggunakan senjata ilahi? Fang Yi menggelengkan kepalanya. Jangan gunakan senjata ilahi begitu cepat. Sebenarnya, kita juga bisa membangun formasi dan menggunakannya untuk kekuatan untuk menyatu denganku. Saya akan mengaktifkan kekuatan White Micro Star. Mungkin kita akan bisa menghancurkan 36-99 ke satu formasi. Sesaat kemudian, lebih dari 100 orang suci dari bidang pedang neraka dan bidang rumah ungu berkumpul di sekitar Fang Yi. Mereka berdiri di lokasi misterius, seperti fondasi sebuah formasi. Saat mereka terus melepaskan kekuatan suci, cetakan formasi terlihat di bawah kaki mereka. Suara mendesing. Kekuatan dari lebih dari 100 orang suci dikirim ke Fang Yi dan ke dalam tubuhnya. Selanjutnya, bintang mikro putih di dahi Fang Yi bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Bayangan bintang besar muncul di atas kepalanya. Orang suci yang sangat besar mungkin mengguncang seluruh ruang. Di arah lain, Cu Si Yuan, Wanita Suci, Dewi Si Ming, dan sekelompok orang suci kekuatan spiritual yang baru saja tiba juga mengirimkan kekuatan spiritual mereka untuk mengaktifkan buku Suci Konfusius. Selanjutnya, buku Sein Konfusius dan proyeksi bintang mikro putih menyerang 36-99 untuk satu formasi bersama-sama. Kabum, 36-99 untuk satu formasi dihancurkan. Ratusan Markuise Luosha tewas, meledak menjadi awan darah. Selain itu, sekelompok besar Markuise Luosha juga terluka. Setelah serangan ini, Cu Si Yuan, Sein Lady, Dewi Si Ming dan yang lainnya menggunakan ki spiritual mereka. Mereka semua duduk di tanah dan mulai berkultivasi untuk pulih. Fang Yi dan 100 orang suci juga mengerahkan banyak energi. Dengan wajah seputih kertas, mereka duduk dan mengedarkan energi untuk memulihkan kekuatan mereka. Namun, orang suci lainnya dari tiga dunia sangat gembira. Mereka bersorak saat menyerang pasukan Luosha. Tentara Luosha tidak terus berperang dengan mereka. Sebaliknya, mereka mundur dengan cepat ke sisi selatan gunung. Pada saat yang sama, banyak senjata suci terbang keluar dari sisi selatan. Mereka menyerang orang suci dari tiga dunia, melindungi tentara Luosha saat mereka mundur. Komentar Melihat ini, kecurigaan kembali memenuhi mata Zhang Ruocen. Siapa yang memimpin pasukan Luosha? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Putri Luosha berdiri di samping Zhang Ruocen. Tatapan husuk memenuhi matanya. Pasti ada orang yang sangat cerdas di pasukan Luosha. Jika bukan karena orang ini, Luosha akan sangat menderita dalam pertempuran ini. Sekarang, sepertinya ketiga dunia itu lebih menderita. Mungkinkah Putri Luosha yang legendaris? Su Kingling bertanya. Putri Luosha, Zhang Ruocen bertanya. Saya mendengar bahwa Putri Luosha adalah putri dari salah satu dewa Luosha, Su Kingling menjelaskan. Tidak hanya dia sangat berbakat, dia juga sangat bijaksana. Dia hanya seorang sein, tapi dia menjadi jenderal untuk serangan Zulingfield. Di medan perang ini, bahkan sosok tua dunia surga jarang bisa mengalahkannya. Dalam 30 tahun yang singkat, dia menghancurkan Zulingfield. Kakek saya pernah berkata bahwa ini adalah pertama kalinya Putri Luosha memimpin serangan ke dunia yang hebat. Mengerikan memiliki prestasi seperti itu. Di masa depan, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Saat itu, mungkin tidak ada seorang pun di dunia surga yang akan menjadi tandingannya. Inilah mengapa dunia surga akan menggunakan semua kekuatannya untuk membunuhnya sebelum dia menjadi dewasa. Jadi Zulingfield memiliki seseorang yang begitu kuat, Gumam Zhang Ruocen pada dirinya sendiri. Merasakan sesuatu yang salah dan khawatir Zhang Ruocen akan mencurigainya, Putri Luosha buru-buru mengganti topik. Tentara Luosha telah mundur, kita mungkin menjadi target orang suci dari tiga dunia. Apa rencanamu? Dunia besar tidak bersatu sepenuhnya, kata Zhang Ruocen. Mereka memiliki hubungan yang kompetitif, jadi jauh lebih mudah untuk melawan mereka daripada tentara Luosha. Sepertinya kamu sudah punya rencana. Ini sebenarnya bukan rencana. Hanya saja dengan kita berdua, tidak perlu takut pada mereka. The Guang Hanfield dan Great Devil 10 Square Field memiliki sekelompok besar orang suci yang berkumpul di sungai Paus Besar. Mereka tidak akan berani secara terbuka melakukan apapun kepada kami. Seperti bagaimana Anda tidak membunuh Swat Seindong Liu. Sepertinya logis. Putri Luosha tersenyum. Kemudian dia mengirim kekuatan spiritual untuk mengeluarkan perintah kepada tentara Luosha. Segera tangkap pewaris dari 10 bidang persegi iblis besar, selir iblis api spiritual. Saya ingin dia hidup. Pasukan Luosha semuanya telah mundur dan meninggalkan selatan Pegunungan Suci. Namun, para orang suci dari Purple Mansion Field, Black Hell Field dan Kunluns Field tidak lengah. Sebaliknya, mereka menempatkan beberapa orang suci mereka di selatan untuk mencegah pasukan Luosha kembali. Beberapa orang suci berjalan menuju Zhang Ruochen dan Putri Luosha, siap untuk menuduh mereka melakukan kesalahan. Keluar, Zhang Ruochen, teriak Suzehai. Suzehai adalah Raja Suci setengah langkah dari Purple Mansion Field, dan dia lebih dari 700 tahun yang lalu. Naga dan Harimauki meresap darinya saat dia berjalan. Master Pedang Dongliu sedang dalam proses penyembuhan, jadi Suzehai untuk sementara adalah pemimpin lapangan rumah ungu. Zhang Ruochen duduk di formasi luar angkasa dan berkata dengan tenang, siapa kamu? Suzehai dari Purple Mansion Field. Berani-beraninya kau menyinggung perasaanku. Aku akan membunuhmu sekarang. Zhang Ruochen meraih blue sky bow dan menarik busurnya. Tiba-tiba, cahaya suci biru muncul di atas kepalanya, dan shining sun arrow bersinar. Adegan langit biru dan matahari bersinar muncul. Suzehai mengutuk Zhang Ruochen jauh di lubuk hatinya lagi. Dialah yang menuduh Zhang Ruochen, namun Zhang Ruochen mengancam nyawanya hanya dengan satu hukuman. Pendeta dari Guanghan Field terlalu bermusuhan. Tidak ada cara untuk berdebat dengannya. Suzehai melihat kekuatan blue sky bow sebelumnya, jadi dia tahu dia tidak akan bisa menghindarinya jika dia terlalu dekat. Dia kemudian melakukan teknik tubuh untuk menjauhkan diri darinya. Dan kemudian, Zhang Ruochen mengarahkan shining sun arrow ke beberapa orang suci lainnya dari Purple Mansion Field, dan mereka semua mundur langkah besar seperti Suzehai. Ini memalukan. Mereka lah yang akan menuduhnya, namun mereka takut kabur. Bahkan para orang suci dari Purple Mansion Field merasa malu. Suzehai berkata, Jangan terlalu sombong, Zhang Ruochen. Tidak akan berakhir baik bagimu untuk melawan Purple Mansion Field. Beri aku darah luosya dan jiwa yang terfragmentasi terlebih dahulu. Jika tidak, aku tidak dapat menjamin keselamatanmu. Apakah Anda mengobarkan perang melawan lapangan Guanghan? Zhang Ruochen berkata. Suzehai berkata, Tentu saja tidak. Baik bidang rumah ungu dan bidang Guanghan adalah bidang fana anak perusahaan dunia surga. Kita harus bekerja sama dan melawan ras luosya bersama-sama daripada saling bertarung. Namun, Anda membunuh Sein Yansu dan merampok pencapaian kemenangan kami, maka Anda harus membayarnya. Sein Yansu, siapa Sein Yansu? Zhang Ruochen bertanya. Orang suci absolut dari Purple Mansion Field yang baru saja kau tembak. Apakah Anda mencoba untuk menyangkal itu? Suzehai berteriak. Purple Mansion Field tidak akan melawan Guanghan Field secara langsung, jadi mereka hanya mencoba menemukan alasan untuk mendapatkan darah luosya Zhang Ruochen dan jiwa yang terfragmentasi. Zhang Ruochen berkata, dia adalah orang suci mutlak dari Purple Mansion Field, seseorang yang terkemuka, begitu. Sekarang aku harus menyelesaikan masalah denganmu. Suzehai sangat marah, kamu menyelesaikan masalah dengan kami. Apakah kamu tidak malu? Zhang Ruochen tampak serius, orang suci Yansu itu dari ladangmu tidak mungkin lebih serakah. Dia mencoba membunuhku dan merampok darah luosya dan jiwa yang terfragmentasi. Untungnya, aku cukup kuat untuk menyelamatkan hidupku sendiri. Apakah para biksu dari Purple Mansion Field semuanya gangster? Mengapa Anda tidak bisa mengumpulkan darah luosya dan jiwa yang terfragmentasi sendiri? Siapa yang merampok siapa? Wajah Suzehai memerah karena dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Bahkan Su Qingling menganggapnya terlalu tidak masuk akal. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan tiga bidang kali ini. Tapi sekali lagi, itu mengalahkan seseorang di permainan mereka sendiri. Tidak ada gunanya beralasan dengan Purple Mansion Field. Chen Yin di lapangan Kunlun berkata, kapan Zhang Ruochen menjadi begitu tidak tahu malu. Dia membawa aib bagi Master Pedang Suanji dan Kai Sarming. Wan Zhaoyi berkata, ketika Zhang Ruochen memiliki rasa malu, orang-orang memiliki cara bersamanya, tapi sekarang, dia semakin menakutkan. Orang-orang kudus dari Purple Mansion Field semuanya dibuat marah oleh Zhang Ruochen. Mereka berteriak, berhentilah membuang-buang waktu berbicara dengannya. Mari kita bunuh dia bersama-sama dulu. Ratusan orang suci memobilisasi orang suciki pada saat yang sama untuk membentuk mantra suci. Riak suciki yang kuat meledak, sedikit mengguncang bumi. Ini akan menjadi bencana saat mereka melakukan ratusan mantra suci itu. Sue Wuye mengerutkan kening dan berkata, kali ini Zhang Ruochen bertindak terlalu jauh. Apakah dia benar-benar berpikir mereka dapat menangkis ratusan mantra suci itu? Dia pantas mendapatkannya, kata Chu Si Yuan. King Kiao Heavenly King, Saint Lady, Martial Saint Changlan dan beberapa orang suci lainnya semuanya tampak khawatir. Bagaimanapun, ikatan antara Zhang Ruochen dan Kunlun's Field terlalu kuat. Dia memiliki saudara laki-laki, teman, orang kepercayaan dan pejabat sebelumnya dari kekaisaran pusat suci di sana. Zhang Ruochen berkata, Apa yang kamu katakan? Apakah Anda benar-benar akan membunuh saya untuk merebut darah luosya saya dan jiwa yang terfragmentasi? Jangan lakukan itu, saya peringatkan. Jika tidak, Anda akan menanggung konsekuensi yang serius. Bunuh dia. Suze Haib melakukan mantra suci terlebih dahulu, dan kemudian, 108 hantu binatang suci muncul, bergegas menuju Zhang Ruochen. Setiap hantu dari binatang suci mengandung kekuatan yang luar biasa, dan mereka akan menghancurkan gunung suci ini. Sementara itu, ratusan orang suci itu juga melakukan mantra suci mereka terhadap Zhang Ruochen. Namun, mantra suci itu bahkan tidak menyentuh Zhang Ruochen, sebaliknya, mereka berbalik setelah memasuki formasi luar angkasa dan bergegas kembali ke orang suci dari lapangan rumah ungu. Ledakan, lebih dari 40 orang suci dari Purple Mansion Field terbunuh, dan ratusan dari mereka terluka. Itu terlihat tragis. Orang-orang kudus dari Kunlun's Field dan Blade Hell Field semuanya tercengang. Master pedang Dong Liu yang sedang menyembuhkan di kejauhan sangat kesal sehingga dia memuntahkan darah, menyperburuk lukanya. Suze Hai keluar dari api, dan tubuhnya terciprat. Ada ratusan lubang di blus sainnya. Dia menunjuk Zhang Ruochen untuk waktu yang lama tetapi bahkan tidak bisa mengeluarkan sepatah katapun. Sudah ku bilang akan ada konsekuensi serius, tapi tidak ada dari kalian yang mendengarkan, kata Zhang Ruochen. Marsial Sain Changlan menggigit bibirnya dan melihat ke sekeliling Zhang Ruochen, pria yang licik. Dia menyiapkan formasi ruang di sekelilingnya sebelumnya. Chen Yin juga mengerutkan kening. Dia bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Adakah cara untuk mendapatkan kembali prestasi kemenangan kita? Bagaimana? Bahkan jika kami melakukannya, kami akan membayar harga yang sangat mahal untuk itu, kata Wan Zhaoi. Marsial Sain Changlan berkata, Blade Hell Field dan Purple Mansion Field tidak akan berhenti mencoba. Tidak peduli seberapa kuat Zhang Ruochen, dia tidak bisa membela diri melawan orang-orang suci dari dua wilayah besar. Mari kita pergi ke dinding rekor Merits dulu. Wan Zhaoi mengincar dinding catatan Merits, dan kemudian, dia mengitari dinding catatan Merits dan berjalan menuju puncak bersama Marsial Sain Changlan dan Master Pedang Jiu Yu. Zhang Ruochen berkata, Saya perlu memperingatkan Anda. Sangat berbahaya naik ke sana, dan kamu akan dibunuh jika kamu tidak sepenuhnya berhati-hati. Marsial Sain Changlan tidak peduli dengan peringatan Zhang Ruochen. Melihat orang suci dari Kunluns Field pergi ke Merits Rikots Wall, orang suci dari Black Hell Field dan Purple Mansion Field semuanya berhenti melawan Zhang Ruochen. Mereka mengirimkan lebih dari 10 orang suci untuk menghentikan orang-orang kudus dari Kunluns Field. Zhang Ruochen menghela nafas melihat orang-orang kudus dari Kunluns Field, Purple Mansion Field dan Black Hell Field bergegas menuju puncak gunung suci. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Sain Lady mengenal Zhang Ruochen jauh lebih baik daripada orang lain. Dia merasakan bahaya datang melihat Zhang Ruochen menghela nafas. Dia melepaskan jejak kekuatan pikiran untuk bertanya padanya, bisakah Anda memberi tahu saya bahaya apa yang ada di Gunung Suci? Zhang Ruochen merasa seperti kembali ke masa lalu mendengar suara Sain Lady. Zhang Ruochen memandang mata Sain Lady yang bersih dan cerdas dan berkata, waktu membunuh yang terbaik. Satu detik, lalu kau sudah tua. Sain Lady merenungkan pesan Zhang Ruochen sebentar, dan dia segera mengerti itu. Dia kemudian mengirimkan suaranya ke Wan Zhaoyi, Martial Sain Chang Lan dan Master Pedang Jiuyu. Orang suci setengah langkah, Su Zhe Hai bergegas ke depan Wan Zhaoyi dan Martial Sain Chang Lan dan mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mendapatkan tembok rekor Meritz? Seorang suci mutlak dari Black Hell Field berteriak, Kunlun's Field adalah yang terlemah di antara Satu O7 Field, jadi bahkan jika kamu berhasil mencapai Meritz Records Wall, kamu tidak dapat menahannya. Mari bekerja sama dan mengalahkan Guang Han Field, oke. Master Pedang Jiuyu sangat marah melihat betapa sombongnya orang-orang kudus dari Purple Mansion Field dan Black Hell Field itu. Jika dia masih di Kunlun's Field, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Saat Master Pedang Jiuyu hendak menusuk mereka, dia menerima suara dari Sain Lady. Apa? Tubuh Pedang Sain Jiuyu bergetar dan segera berhenti bergerak maju. Dia kemudian bergegas menuruni gunung secepat mungkin. Wan Zhaoyi dan Marsial Sain Changlan juga linglung, dan mereka bergegas turun sebelum suat Sain Jiuyu melakukannya. Suzehai terkekeh, aku bahkan belum mulai bertarung denganmu, kalian sudah berlari. Apakah anda benar-benar berpikir anda bisa mendapatkan Meritz Records Wall dengan nyali seperti itu? Para orang suci dari bidang pedang neraka dan bidang rumah ungu tidak merasakan bahaya apapun. Mereka terus mendaki, ingin mendapatkan dinding catatan Meritz sesegera mungkin. Suzehai merasa dirinya semakin lemah dan akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Melihat ke dalam, dia menemukan bahwa fungsi tubuhnya gagal dengan cepat. Vitalitasnya hampir habis. Seketika, keterkejutan memenuhi wajahnya. Dia mengeluarkan suara tidak mau. Hidupku seharusnya tidak ah bagaimana. Gedebuk, vitalitasnya habis. Suzehai jatuh dengan keras, berubah menjadi mayat. Ya ampun, bagaimana saya bisa menjadi begitu tua? Apa yang sedang terjadi? Wajahku dipenuhi kerutan. Para orang suci dari bidang pedang neraka dan bidang rumah ungu lainnya merasakan sesuatu yang salah juga. Mereka semua lari menuruni gunung. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang selamat. Mereka semua meninggal karena usia tua di sepanjang jalan. Itu hanya mendaki gunung, tapi itu merenggut seluruh hidup mereka. Selusin orang suci yang telah mendaki gunung adalah semua tokoh teratas dari Hellblad Field dan Purple Mansion Field. Kebanyakan dari mereka adalah orang suci mutlak. Setelah mereka mati, kedua dunia itu secara praktis tidak memiliki orang suci mutlak. Itu terlalu aneh. Mereka tidak melihat bahaya apapun, tetapi para orang suci absolut dan raja suci setengah langkah semuanya telah mati di gunung. Para orang suci dari dua bidang itu ketakutan. Mungkinkah ras Pluto dari dunia neraka bersembunyi di gunung dan menggunakan kutukan untuk membunuh mereka semua? Bisa jadi deat race. Deat ki juga bisa membunuh orang tanpa jejak. Para orang suci menyajikan semua pemikiran tentang ras maut dan ras Pluto, dua dari tiga ras dunia neraka. Taktik mereka sangat aneh dan membuat orang lengah. Wan Zhaoyi, Swat Seng Jiu Yu, dan Marsial Seng Chang Lan semuanya bergegas menuruni gunung dan masuk ke perkemahan Kunlunsfield. Marsial Seng Chang Lan telah kehilangan 300 tahun nyawa. Dia masih terlihat sangat muda, dengan kulit seperti susu dan bersinar, tetapi rambutnya telah memutih. Dia tidak bisa menenangkan diri. Kerangka halusnya terus bergetar. Kehilangan 300 tahun adalah harga yang terlalu mahal. Itu tidak bisa mengancam hidupnya, tapi itu pasti akan mempengaruhi kultifasinya. Baginya, waktu sangat ketat. Tubuh fisik Wan Zhaoyi adalah orang suci, jadi umurnya lebih lama dari orang suci lainnya. Dengan demikian, penampilannya tidak berubah setelah kehilangan 300 tahun. Dia masih terlihat energi dan bersemangat. Yang paling sial adalah Swat Seng Jiu Yu. Setelah melarikan diri dari gunung, dia menjadi sangat tua. Rambut hitamnya memutih dan hampir semua rambut putihnya rontok. Kulitnya keriput dan bercak-bercak penuaan, seperti kulit kayu berwarna kuning. Dia tersandung saat dia berjalan juga dan hampir jatuh ke tanah. Ketiga muridnya bergegas untuk membantunya. Tuan, apa yang terjadi? Swat Seng Jiu Yu mendorong tubuhnya ke atas dan melambaikan tangannya. Kemudian dia mengeluarkan obat dewa berumur 10 ribu tahun. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan duduk untuk memurnikan dan menyerapnya. Wan Zhaoyi menatap ke arah gunung yang mengjulang tinggi sambil berpikir keras. Setelah beberapa lama, dia berkata, itu adalah kekuatan waktu. Aliran waktu gunung suci jauh melampaui dunia luar. Saya tidak cukup berhati-hati kali ini. Itu pasti jebakan Zhang Ruochen. Hanya dia yang bisa mengontrol waktu. Wang Lai, murid pertama pedang Seng Jiu Yu, berkata, dengan marah. Yan Yulong, murid kedua pedang Seng Jiu Yu, mengeluarkan pedang dan menunjuk ke arah Zhang Ruochen. Master, Little Seng God, dan Marsial Seng Chang Lan hampir dibunuh olehnya. Apa lagi yang kita tunggu? Bunuh dia sekarang. Para orang suci di lapangan Kunlun lainnya juga sangat marah. Mereka menyatakan ingin membunuh Zhang Ruochen. Seng Lady melangkah keluar dan menghentikan mereka. Jika Zhang Ruochen menetapkan kekuatan waktu di gunung, dia akan mengambil tembok catatan Merits sejak lama. Dia tidak akan terjebak di luar. Tidak bisakah kalian semua tenang? Jangan salahkan semuanya pada Zhang Ruochen. Dia tidak mengatakan bahwa Zhang Ruochen telah memperingatkannya sebelumnya, sehingga menyelamatkan Wan Zhaoyi, Marsial Seng Chang Lan, dan Swat Seng Jiu Yu. Dia jelas bahwa jika orang tahu bahwa dia telah berinteraksi dengan Zhang Ruochen, itu akan menimbulkan rumor. Dia akan terpinggirkan dan dipaksa keluar. Dia bahkan mungkin tidak bisa tinggal di Kun Lunsfield. Wan Zhaoyi dan Swat Seng Jiu Yu sangat bijaksana. Secara alami, mereka dapat menebak bahwa Seng Lady telah menerima informasi dari Zhang Ruochen. Namun, mereka tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, mereka sangat berhutang pada Seng Lady sekarang. Bagaimana mereka bisa mengeksposnya? Raja Surgawi Qingqiao tidak bisa membantu tetapi melangkah keluar dan bergumam. Adik laki-laki saya telah memperingatkan mereka. Ini dianggap sebagai moral, apalagi yang kamu mau. Plus, bahkan jika Anda bisa naik, apakah Anda cocok dengan saudara laki-laki saya? Anda hanya akan menyerahkan diri Anda untuk mati. Qingqiao, beraninya kamu masih memanggil Zhang Ruochen sebagai adik laki-laki kamu? Kata Wang Lai, apakah kamu ingin mengkhianati Kun Lunsfield juga? Apakah Anda sudah bergabung dengan lapangan Guanghan diam-diam? Berhenti bicara batuk. Suat Seng Jiuyu menegur mereka. Suaranya sangat tua. Dia tidak bisa menahan batuk. Wang Lai tidak berani melanjutkan berbicara. Dia buru-buru membungkuk dan membantu Jiuyu berdiri. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Setelah meminum obat dewa, Suat Seng Jiuyu berkata, Aku bisa hidup selama tiga atau empat tahun lagi. Aku tidak akan mati untuk saat ini. Tiga empat. Suara tiga murid utama bergetar. Pedang Seng Jiuyu sepertinya tidak peduli. Rasanya tiga atau empat tahun tidak berbeda dengan tiga atau empat ratus tahun. Semakin sedikit waktu, semakin besar motivasinya. Mungkin aku akan segera memahami cara untuk mencapai alam Raja Suci. Kam-kam di Heaven Blood Field dan Purple Mansion Field berada dalam kekacauan. Pedang Seng Dong Liu dan Fang Yi berhenti menyembuhkan diri mereka sendiri dan keluar untuk menenangkan orang. Pendeta Sue Feng Ling dari Hell Blood Field secara pribadi memasuki gunung untuk memeriksanya. Setelah menemukan alasan mengapa lusinan orang suci meninggal di gunung, dia memberitahu pedang Seng Dong Liu dan Fang Yi. Dihadapkan dengan kekuatan waktu, tidak peduli seberapa berbakat pedang Seng Dong Liu dan Fang Yi, mereka masih tidak berdaya. Di dalam labirin spasial, Putri Luosha mempelajari Saint Lady. Kekasih kecilmu cukup menarik. Kekuatan spiritualnya cukup kuat dan memiliki buku suci konfusius. Sepertinya cukup kuat. Omong kosong, kata Zhang Ruochen. Hubungan kita tidak serumit yang kamu pikirkan. Sayangnya, aku mendengar percakapan kecilmu dengannya. Kata Putri Luosha. Mata Zhang Ruochen menjadi gelap. Zhang Ruochen dan kekuatan spiritual Saint Lady keduanya telah mencapai level 54, tetapi ketika mereka menggunakan pesan telepati, Putri Luosha masih mencegatnya. Dia terlalu kuat. Dia tidak punya rahasia dihadapannya. Bagaimana kalau dia meminjamkan buku suci konfusius untuk sementara waktu? Sebaiknya Anda tidak mendapatkan ide tentang dia, kata Zhang Ruochen. Kalau tidak, kerjasama kita akan berakhir sekarang. Sebelumnya, Putri Luosha hanya menguji berat Saint Lady di hati Zhang Ruochen. Jika dia ingin mengendalikan Zhang Ruochen, dia harus memiliki lebih banyak kartu truf. Putri Luosha tersenyum dan berhenti berbicara. Di kejauhan, Ki Suci yang luas membanjiri kaki gunung. Pasukan Suci dari 10 lapangan persegi setan besar, lapangan 8 kementrian, lapangan Tianmu, dan lapangan Guanghan bergegas keluar dari Holiki. Mereka masing-masing mengambil satu posisi dan mengepung seluruh gunung. Sebelumnya, ketika pasukan dari tiga dunia bergegas untuk membantu, mereka telah mengungkap jalan yang telah dibuka oleh Zhang Ruochen dan Putri Luosha. Jadi, mereka mengikuti dengan ketat dan tiba di sini. 10 lapangan persegi iblis besar memiliki paling banyak orang suci lebih dari 10 ribu. Mereka memiliki kehadiran yang luar biasa, tetapi mereka tersembunyi di dalam awan iblis. Mereka tidak menunjukkan tubuh asli mereka dan sangat misterius. Mata Zhang Ruochen bergerak-gerak. Pasukan dari 10 lapangan persegi iblis besar telah tiba. Maukah Anda berkumpul kembali dengan mereka? Tidak perlu terburu-buru. Putri Luosha tersenyum dan melanjutkan, para orang suci dari lapangan Guanghan sepertinya tidak mendengarkan perintah Anda. Mereka masih bergegas. Zhang Ruochen telah memperhatikan pasukan dari lapangan Guanghan, jadi alisnya berkerut. Situasinya sangat aneh sekarang. Niat membunuh disembunyikan. Para orang suci lapangan Guanghan seharusnya bersembunyi daripada mengekspos diri mereka begitu cepat. Di antara orang suci lapangan Guanghan, Zhang Ruochen melihat Wu Hao. Wu Hao dan Wen Su Cheng berjalan menuju labirin spasial. Mereka berhenti di tepi dan berbicara dengan Zhang Ruochen, menanyakan tentang situasinya. Zhang Ruochen tidak menyembunyikan apapun. Dia memberi tahu mereka semua yang dia tahu. Pendeta adalah keturunan waktu dan ruang, kata Wen Su Cheng. Kamu pasti punya cara untuk memecahkan kode formasi waktu, kan? Ya, tapi itu akan memakan waktu lama, kata Zhang Ruochen. Juga? Juga apa? Wu Hao bertanya. Lapangan Guanghan memiliki jumlah yang kecil. Bahkan jika saya memecahkan kode formasi waktu, kita mungkin tidak bisa mendapatkan dinding catatan Merits. Lebih baik tidak memecahkan kode itu. Wu Hao dan Wen Su Cheng bertukar pandang dan mengerutkan kening pada saat bersamaan. Putri Luocha tersenyum. Kalau begitu, ayo kita ambil harta dari Phoenix Nest. Wu Hao dan Wen Su Cheng sama-sama menatapnya. Siapa dia? Dia mengatakan dia adalah selir setan api spiritual, kata Zhang Ruochen. Selir setan api spiritual, Wu Hao dan Wen Su Cheng tercengang. Mereka mempelajarinya dengan cermat. Saat mata mereka bertemu dengan mata Putri Luocha, jiwa mereka diserang. Mereka kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke tanah. Namun, Wu Hao dan Wen Su Cheng bukanlah orang suci biasa. Mereka memiliki harta yang melindungi pikiran mereka. Mereka dengan cepat pulih dan mundur dengan menyedihkan. Sangat tidak sopan. Bagaimana Anda bisa menatap gadis seperti ini? Putri Luocha terkikik. Ketakutan memenuhi mata Wu Hao dan Wen Su Cheng. Mereka menyadari bahwa selir setan api spiritual memang sosok yang menakutkan. Mereka tidak berani menatap matanya lagi. Wen Su Cheng terus berkeringat karena dia khawatir. Tidakkah Zhang Ruochen tahu bahwa bekerja sama dengan selir setan api spiritual akan menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Wu Hao masih sangat tenang. Jika Guanghan Field bekerja sama dengan Great Devil 10 Square Field, akan menjadi tugas yang mudah untuk mendapatkan Meritz Records Wall. Dia kemudian mengusulkan ide tersebut. Bagi Wu Hao, bidang Guanghan bahkan bukan pesaing bidang 10 persegi setan besar. Lagi pula, bidang 10 persegi setan besar sangat kuat, jadi tidak mungkin itu akan menempati peringkat terakhir dalam pertempuran Meritz. Jika Guanghan Field bisa membentuk aliansi dengan Great Devil 10 Square Field, itu akan sangat diuntungkan, dan mungkin itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat kedua dalam Science Meritz Battle. Suara mendesing. Sebuah sinyal suar terbang dari luar gunung suci dan mendarat di tangan Putri Luosha. Yang mulia, saya telah menangkap selir spiritual Flame Demonic dengan bantuan 10 Marku Ise pertama. Itu Lord Lingkuan yang mengirim pesan itu. Kenapa orang buger itu ada di sini? Putri Luosha tahu bahwa Lord Lingkuan sedang berusaha untuk memperhatikan, tetapi dia juga khawatir dia akan mengacaukan rencananya. Di dalam suar sinyal melayang gambar selir setan api spiritual, yang tampak begitu nyata seolah-olah itu adalah bayangan jiwa dari selir setan api spiritual. Mata Putri Luosha berbinar jahat melihat gambar itu. Zhang Ruocen melihat sinyal suar di tangan Putri Luosha dan bertanya, apa yang terjadi? Putri Luosha mencubit jarinya dan berkata, tidak ada, itu hanya pengejar yang khawatir kamu akan menaklukkanku, jadi dia mengirim pesan untuk menunjukkan beberapa kekhawatiran. Jadi ikut campur dalam bisnis saya. Zhang Ruocen berkata, seseorang berani mengejar selir seorang kaisar iblis. Yah, aku terlalu menarik, jadi selalu ada orang yang mencoba mengejarku, itu sangat menyebalkan. Putri Luosha menghancurkan sinyal suar dan berkata, mari kita bekerja sama. Aku akan memperingatkan orang-orang dari Great Evil 10 Square Field terlebih dahulu sehingga mereka tahu siapa teman mereka. Putri Luosha berjalan keluar dari formasi luar angkasa dan menuju orang-orang suci dari lapangan persegi 10 jahat agung. Setiap langkah yang diambilnya, wajah, tubuh, dan temperamennya semuanya berubah, dan pada akhirnya, dia tampak persis seperti selir jahat api spiritual. Zhang Ruocen berpikir, dia mengubah tubuhnya, dan dia melakukannya lebih baik daripada Tracheles 36 perubahan. Wu Hao tidak bisa lebih bahagia setelah bekerja sama dengan Great Evil 10 Square Field. Dia tersenyum, ini normal. Sebagai pewaris dari bidang yang luas, dia secara alami akan menjadi target teratas dunia neraka, jadi dia perlu menyembunyikan dirinya dengan mengubah penampilannya. Pendeta kami sangat mengesankan, dia berhasil bermain dengan spiritual flame demonic koncubin. Sepertinya Guanghan Field memiliki peluang untuk masuk ketiga besar di Science Merits Battle ini. Zhang Ruocen mengawasi Putri Luosha dengan cermat. Putri Luosha berjalan ke tim dari 10 lapangan persegi setan besar dan melepas topengnya, mengambil token hitam. Orang-orang kudus dari Great Devil 10 Square Field semua memberi hormat padanya. Para biksu dari surga dunia semua tidak bisa berkata-kata setelah melihat rencana Putri Luosha. Saint Nine Spiritus menghela nafas di Gunung Dewa Bulan, Putri Luosha berlatih teknik seribu wajah dari Ras Luosha. Dia melakukannya dengan sangat baik sehingga tidak ada satupun orang suci dari Great Devil 10 Square Field yang memperhatikan siapa dia sebenarnya. Kekuatan pikiran Putri Luosha sudah berada pada level Raja Suci. Bahkan jika dia tidak melakukan teknik seribu wajah, bukanlah pekerjaan mudah bagi orang-orang suci itu untuk melihatnya, kata Kaisar Jimmy. Uzu berkata, bahkan 10 lapangan persegi iblis besar telah jatuh ke tangannya. Pertempuran Science Merits ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Orang-orang kudus dari 107 Field bukanlah pasangan Putri Luosha. Jika mereka terus berperang, semua orang suci dari 7 Medan akan dimusnahkan. Supreme Saint Nine Spirits berkata, kami tidak diizinkan mengganggu pertempuran Science Merits. Kita harus menunggu instruksi Dewa. Tidak mungkin Dewa tidak mengetahui sekelompok besar Marquise Luosha telah memasuki Zuling Field. Sayangnya, Dewa belum memberikan ramalan mereka. Apakah mereka ingin semua orang suci dari 107 Field mati? Semua orang murung di Gunung Dewa Bulan. Seorang kaisar iblis dari Great Devil 10 Square Field berteriak di Istana Emas, Sialan Luosha. Dia menipu orang-orang suci dari 10 lapangan persegi iblis besar menggunakan token Kaisar Iblis Kiansu. 17 tahun yang lalu, Kaisar Iblis Kiansu meninggal di Langit Astral di samping Zuling Field, dan Putri Luosha berhasil merebut tokennya. Dengan token Kaisar Iblis Kiansu dan keterampilan liciknya, tidak ada orang suci yang bisa melihat siapa dia. Orang suci tertinggi dari 107 Field tidak ingin melihat orang suci mereka mati sementara mereka tidak melakukan apa-apa, jadi mereka semua bergegas ke Istana Pahala untuk meminta Dewa untuk sementara menghentikan pertarungan pahala orang suci terlebih dahulu. Pertempuran harus terus berlanjut, jika tidak, semua 107 Field akan menjadi medan perang. Dewa dari 107 Field semuanya berada di God's Merits Battle, bukan Heaven World, jadi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di Zuling Field. Itulah sebabnya mengapa para wali tertinggi tidak dapat melakukan apapun karena mengetahui bahwa wali mereka mungkin akan dimusnahkan. Putri Luosha berjalan kembali ke formasi ruang dengan wajah selir setan api spiritual. Dia tersenyum dan berkata, Saya sudah memberitahu orang-orang suci dari lapangan 10 persegi setan besar bahwa kita akan bekerja sama mulai sekarang. Selama Anda mematahkan formasi waktu dan formasi ruang di Gunung Suci, kami akan berbagi tembok rekor Merits. Setelah mengetahui itu, bahkan Wen Xuxeng yang berjaga-jaga terhadap Putri Luosha tersenyum. Guang Hanfield mungkin memenangkan banyak waktu dalam pertempuran sains Merits ini. Zhang Ruocen berjalan menuju Gunung Suci. Ada tanda luar angkasa di Gunung Suci. Beberapa dari mereka mengambang di udara sementara beberapa di bawah tanah. Mereka diatur dengan cara yang sangat misterius. Setiap tanda waktu seperti titik terang, dan ketika terhubung, mereka mengubah aturan waktu di area ini. Zhang Ruocen tidak merusak formasi, sebaliknya, dia membaca dan mencoba memahami tanda waktu tersebut. Jika aku bisa menulis tanda waktu yang sama, maka aku mungkin bisa membuat musuhku berumur 10 tahun secara instan. Ada tanda waktu yang serupa di panduan rahasia ruang dan waktu, dan Zhang Ruocen mulai mereferensikan dua jenis tanda waktu tersebut. Zhang Ruocen memasuki alam muskil, dan pemandangan di sekelilingnya telah lenyap. Ada tanda waktu di mana-mana, dan semuanya mengalir ke arah yang sama seperti sungai. Zhang Ruocen berdiri di sungai waktu dan mulai menggambar beberapa ukiran yang bisa membuat waktu mengalir lebih cepat. Tanda waktu diciptakan secara alami, jadi sangat sulit bagi biksu waktu untuk berhasil menggambar tanda waktu. Gagal, gagal, dia menggambar total 568 kali, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Namun, dia tidak menyerah, sebaliknya, dia terus belajar dan memahami tanda waktu. Kepada orang-orang suci dari tujuh lapangan besar, Zhang Ruocen berperilaku aneh karena dia terlihat sangat kekanak-kanakan menggunakan jari-jarinya untuk menggambar lingkaran. Untungnya, Zhang Ruocen menghadap gunung suci itu alih-alih mereka, jika tidak, mereka akan mengira Zhang Ruocen memprovokasi mereka. Baik Master Pedang Dongliu dan Fang Yi telah pulih sepenuhnya. Guanghan Field dan Great Devil 10 Square Field telah membentuk aliansi, dan mereka telah menjadi kekuatan terbesar di Zuling Field, kata Fang Yi. Master Pedang Dongliu berkata, bahkan jika mereka telah bekerja sama, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan lima bidang lainnya. Mereka tidak akan merasa mudah memiliki tembok catatan Meritz untuk diri mereka sendiri. Tiga hari setelahnya, Zhang Ruocen masih berdiri di sana, menggambar lingkaran, tetapi orang suci dari Satuo Seven Field telah kehilangan kesabaran. Pergi ke Sarang Phoenix jauh di dalam 99 Gunung Suci dulu. Mungkin ada peluang besar yang selanjutnya dapat meningkatkan kekuatan kita. Baik Fang Yi dan Master Pedang Dongliu dikalahkan oleh Putri Luosha, jadi mereka sangat ingin mendapatkan warisan Ice and Fire Phoenix. Setiap bidang Satuo Seven Field mengirimkan tim elit menuju ke 99 Gunung Suci. Sebagian besar orang suci tinggal di dasar gunung tidak hanya untuk mendapatkan tembok rekor pahala, tetapi untuk melawan Ras Luosha. Setelah lima hari mencoba, Zhang Ruocen akhirnya membuat beberapa kemajuan. Saat Zhang Ruocen menggambar lingkaran, jarinya mulai bersinar. Akhirnya, Zhang Ruocen tertawa terbahak-bahak. Dan kemudian, Zhang Ruocen menggambar lebih dari 10 nilai secara berurutan, dan mengangguk setelah memastikan bahwa dia menguasainya. Aku bisa membuat musuhku menua segera setelah menguasai tanda percepatan waktu. Jika saya bisa menguasai cetakan yang memperlambat waktu, saya mungkin bisa membuat ruang dan waktu menjadi barang berharga. Zhang Ruocen memutuskan bahwa dia akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari tanda waktu setelah pertempuran merits selesai. Saat dia melihat keluar, dia menemukan ada beberapa kali lebih banyak orang suci di dasar gunung suci. Ada 10 ribu orang suci dari lapangan Guanghan. Adapun Great Devil 10 Square Field, ada lebih dari 50 ribu orang suci. Zhang Ruocen merasa semakin dalam bahaya melihat begitu banyak orang suci datang ke sarang Phoenix. Namun, dia tidak cukup kuat untuk mengubah situasi sepenuhnya, jadi dia harus terus meningkatkan kekuatannya. Semakin kuat dia, semakin banyak keuntungan yang dia miliki. Saya telah berlatih menggambar tanda waktu dan menyempurnakan sembilan embun suci sejati selama berhari-hari. Aku mendekati orang suci sejati tingkat atas. Zhang Ruocen telah menghitung sebelumnya bahwa dia bisa menyaingi selir setan api spiritual, begitu dia mencapai tingkat atas orang suci sejati. Namun, Zhang Ruocen masih merasa bahwa selir setan api spiritual, masih memiliki beberapa keterampilan tersembunyi karena tidak satupun dari mereka, termasuk Fang Yi dan Master Pedang Dong Liu, berhasil memaksanya untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Wanita ini adalah teka-teki. Itulah mengapa naik ke tingkat atas menjadi orang suci sejati hanyalah tujuan jangka pendek bagi Zhang Ruocen. Dia harus menjadi orang suci sejati puncak atau bahkan orang suci absolut untuk menekan selir setan api spiritual. Zhang Ruocen mengeluarkan abis Ancient Sword dan melakukan teknik pedang 12 jam untuk mematahkan formasi waktu. Ledakan, Zhang Ruocen berjalan menuju puncak gunung suci sambil menghancurkan semua tanda waktu. Suatu hari ketika Zhang Ruocen sedang memecahkan kode formasi ruang dan waktu, sekelompok besar orang suci dari Satuo Seven Field tiba di wilayah Sungai Paus Besar. Semakin banyak tentara berkumpul di kaki tembok catatan Merits. Setelah 10 hari penuh, Zhang Ruocen akhirnya menerjemahkan sebagian besar runir ruang dan waktu. Dia hanya berjarak sekitar 100 kaki. Para orang suci dari tujuh dunia sudah gelisah di kaki gunung. Sepertinya mereka akan naik ke atas kapan saja. Putri Luocen mencibir dalam hati. Dia melihat ini sebagai kesempatan untuk melemahkan Satuo Seven Field. Mereka akan bertarung satu sama lain. Pada akhirnya, pasukan Luocen bisa menghancurkan mereka semua. Zhang Ruocen secara alami memperhatikan para orang suci lainnya. Dia menemukan mereka mulai tidak sabar. Begitu formasi waktu dan ruang benar-benar diterjemahkan, pertempuran tidak akan terhindarkan. Namun, Markuise Luocen ditempatkan di sisi selatan. Mereka bisa cepat-cepat datang. Para jenderal dari tujuh dunia mungkin juga frustrasi, pikir Zhang Ruocen. Tidak berkelahi akan berarti bahwa tembok rekor Merits akan diambil alih oleh dunia lain. Pertempuran berarti diserang oleh Luocen. Dia berhenti dan mengirim pesan ke Su Qingling dan Bu Ji. Kalian berdua, segera kembali ke kam lapangan Guanghan. Di belakangnya, Putri Luocen mencegat kekuatan spiritual Zhang Ruocen. Dia menganalisis niatnya ketika dia merasakan ruang bergetar. Zhang Ruocen menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, Zhang Ruocen menyerbu ke dalam formasi waktu yang belum sepenuhnya diterjemahkan. Dia berkedip empat kali dan mencapai dinding catatan Merits. Putri Luocen menebak niatnya. Mata berbinar tajam, dia berpikir, orang ini. Merits Rikots wall tingginya 33 kaki dan tembus cahaya. Tampaknya terbuat dari giyok suci dan mengandung kekuatan misterius yang terhubung dengan aturan dunia. Sepuluh lapangan persegi setan besar. Bidang delapan pelayanan. Lapangan rumah ungu. Lapangan pedang neraka. Lapangan Tianmu. Lapangan Kunlun. Lapangan Guanghan. Tujuh dunia terdaftar dari atas ke bawah. Ada angka yang mewakili pahala yang dimiliki setiap dunia. Sepuluh lapangan persegi iblis besar memiliki jumlah tertinggi. Lapangan Guanghan memiliki yang terendah. Empat tembok catatan Merits of Zulingfield tidak independen. Sebaliknya, mereka sangat terhubung. Jika pahala ditukar di dunia barat, jumlah dan peringkat juga akan terlihat di tiga dinding lainnya. Tentu saja, tiga lainnya sudah dihancurkan, jadi hanya tembok ini yang bisa bertukar pahala. Zhang Ruochen merebut tembok rekor Merits. Membiarkan raungan, semburan energi meledak darinya, membentuk pusaran air. Bangkit. Dia mengangkat dinding catatan Merits perlahan dan meletakkannya di cincin spasialnya. Dia menggunakan pindah tata ruang lagi dan bergegas keluar dari formasi waktu. Berdiri di tengah gunung, dia menggunakan grid spatial move dan menghilang dari tempatnya. Para orang suci dari tujuh dunia semuanya membeku. Ketika mereka pulih, Zhang Ruochen telah mengambil tembok catatan Merits. Apa yang terjadi? Zhang Ruochen mengambil dinding tanpa memecahkan kode formasi waktu sepenuhnya. Apakah Zhang Ruochen ingin memonopoli tembok? Zhang Ruochen pergi jauh ke dalam 99 gunung. Kejar dia. Kita harus mengambil kembali dinding catatan Merits. Bunuh Zhang Ruochen. Aku sudah lama membencinya. Bahkan Wu Hao dan Wen Su Cheng dari lapangan Guang Han pun terkejut. Bukankah mereka membuat kesepakatan dengan spiritual flame demonik Konchubin untuk dua dunia untuk bekerja sama dan berbagi Merits Rikosuol? Mengapa Zhang Ruochen melakukan ini? Apakah dia berpikir bahwa Guang Han Field saja bisa melestarikan dinding catatan Merits? Zhang Ruochen sudah melarikan diri. Wu Hao dan Wen Su Cheng hanya bisa mengejarnya tanpa malu-malu dengan para orang suci lapangan Guang Han dan berharap untuk segera bertemu. Zhang Ruochen sebenarnya tidak melangkah terlalu jauh. Dia diblokir oleh kekuatan spasial di 99 gunung dan jatuh ke tanah. Dia sudah meninggalkan gunung tempat tembok catatan Merits berada dan memasuki hutan kuno. Dia dikelilingi oleh pohon seperti baja. Batang mereka lebih lebar dari batu kilangan. Membuka mata langitnya, dia melihat rune spasial didistribusikan ke seluruh hutan. Beberapa diukir di pohon sementara yang lain diukir di bebatuan. Ini sebenarnya adalah area dengan ruang yang kacau. Saya mungkin harus melintasi hutan ini untuk mencapai 33 gunung terdalam, Zhang Ruochen menganalisis. Tiba-tiba, ada riak spasial. Kemudian sosok memikat Putri Luo Xia muncul. Dia hanya berjarak sekitar 200 kaki dari Zhang Ruochen. Mata Zhang Ruochen menyipit. Burung Phoenix dan Luan muncul di bawah kakinya. Dengan kecepatan ledakan, dia merobek kedalaman hutan. Putri Luo Xia tercengang. Dia segera melesat ke depan, berteriak. Zhang Ruochen, kita sekutu. Mengapa Anda bersembunyi dari saya? Apakah Anda takut saya akan mencuri dinding catatan Meritz? Itu tidak mustahil, jawab Zhang Ruochen. Putri Luo Xia sama sekali tidak tertarik dengan dinding catatan Meritz, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Dia sangat marah dan kesal. Awalnya, dia berencana menggunakan pertarungan untuk Meritz Rikotswold untuk melemahkan tujuh dunia. Zhang Ruochen menyadari hal ini. Dia mengorbankan umurnya dan mengambil dinding catatan Meritz pergi, mengganggu rencananya. Sekarang, Zhang Ruochen sebenarnya dilindungi dari dia sehingga dia bisa memonopoli dinding catatan Meritz. Putri Luo Xia ingin menggunakan Zhang Ruochen untuk membantunya menghancurkan bagian terakhir sebelum Phoenix Nest. Secara alami, dia tidak akan membiarkannya pergi. Terlebih lagi, dia tidak ingin memiliki konflik dengannya. Kamu pikir kamu bisa menyimpan tembok catatan Meritz sendiri? Tanya Putri Luo Xia. Jika kamu bekerja dengan Great Devil 10 Square Field, aku berjanji akan membiarkan Guang Han Field menjadi pertempuran kedua. Bagaimana tentang itu? Jika Dewi Bulan tidak memberinya perintah, Zhang Ruochen mungkin sangat setuju dengan Putri Luo Xia. Bagaimanapun, itu sudah merupakan prestasi bagi lapangan Guang Han untuk menempati posisi kedua dalam pertempuran jasa orang suci. Namun, misinya adalah untuk menempati posisi pertama. Maaf, selir setan, kata Zhang Ruochen. Kerjasama kita berakhir sekarang. Putri Luo Xia mengerutkan alisnya, semakin marah. Sejak kecil, dia selalu bermain-main dengan orang lain. Ini adalah pertama kalinya dia dimainkan. Apa yang kamu inginkan? Ajukan permintaan apapun, tapi jangan tinggalkan aku sendiri. Cara menyedihkan Putri Luo Xia berbicara akan membuat orang luar berpikir bahwa dia adalah seorang gadis yang sedang jatuh cinta mencoba untuk memenangkan kembali pria jahat. Selir iblis, tolong jangan bicara seperti itu. Jika orang lain mendengar, mereka akan mengira kami memiliki hubungan khusus. Bukankah kita? Ha, Zhang Ruochen telah melihat betapa kuatnya Putri Luo Xia. Tidak apa-apa sebelumnya, karena dia tidak memiliki apapun yang diinginkannya, jadi dia bisa bekerja sama dengannya. Sekarang berbeda. Demerit Sri Kotswold terlalu penting. Dia tidak bisa kehilangannya. Bagaimana jika mereka terus bekerja sama dan dia menyerang secara diam-diam. Zhang Ruochen tidak akan bisa menjaga tembok itu sama sekali. Sebelumnya, Zhang Ruochen tidak secepat Putri Luo Xia. Sekarang, Zhang Ruochen telah meningkat pesat. Dia secepat Putri Luo Xia. Hutan memiliki sejumlah besar rune spasial. Struktur spasialnya juga membingungkan. Tidak mungkin mengejar seseorang. Zhang Ruochen hanya menggunakan waktu satu jam untuk benar-benar kehilangan Putri Luo Xia. The spiritual flame demonic Konchubin benar-benar sosok yang sulit. Dibandingkan dengan dia, pewaris lainnya jauh sekali. Tiba-tiba, kelemahan menyebar dari dalam dirinya. Itu adalah efek samping dari kehilangan umurnya. Untuk mengambil tembok catatan merits sebelumnya, Zhang Ruochen telah kehilangan hampir 100 tahun nyawa dalam formasi waktu. Itu adalah biaya yang besar. Dia mengeluarkan obat ilahi dan melelehkannya. Lalu dia menelannya. Selanjutnya, dia dibungkus dengan cahaya suci. Perasaan lemah berangsur-angsur menghilang dan kekuatan serta jiwanya pulih. Dia mengeluarkan dinding catatan merits dari cincin spasial. Zhang Ruochen mempelajari hitungan pahala dengan cermat. 10 lapangan persegi iblis besar, 154.603.500 pahala. 8 kementerian bidang 84.735.420 manfaat. Bidang Kunlun 29.747.400 pahala. Lapangan Guanghan 27.753.000 jasa. Zhang Ruochen terkekeh. Hanya pahala sebanyak ini yang dikumpulkan dalam sebulan penuh. Pasti banyak orang suci yang tidak dapat menemukan tembok catatan merits dan tidak dapat menukar darah dan jiwa luosya yang mereka miliki. Meski begitu, Kunlun's field cukup kuat. Mereka hanya memiliki setengah orang suci sebanyak lapangan Guanghan, tetapi mereka memiliki lebih banyak pahala. Tetapi berpikir dengan hati-hati, Zhang Ruochen menganggapnya cukup normal. Bidang Kunlun memiliki banyak tokoh kuat yang kemampuannya seperti Raja Suci setengah langkah. Mereka bahkan bisa bertarung dengan ahli waris, seperti Wan Zhaoyi, Cu Si Yuan, Pedang Sein Jiuyu. Pertama, tukarkan darah dan jiwa luosya dengan pahala. Tanpa berpikir lebih jauh, Zhang Ruochen mengeluarkan semua botol berisi darah dan jiwa. Suara mendesing. Demerit Sri Kotswold merasakan kidari darah dan jiwa luosya dan segera bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Cahaya menyelimuti semua botol. Darah dan jiwa di dalam botol terbang ke dinding. Jumlah prestasi Guanghan Field meningkat tajam. Ini dengan cepat melampaui 30 juta, mencapai 40 juta. Bahkan membunuh Markis ke-9 terlemah bisa ditukar dengan seribu pahala. Membunuh Markis pertama terkuat bisa ditukar dengan seratus ribu pahala. Zhang Ruochen memiliki lebih dari tiga ribu tetes darah dari Markui Se Luosya. Dia juga memiliki lebih dari tiga ribu jiwa luosya Markis. Selain itu, dia memiliki darah dan jiwa dari banyak es dan viskaun. Zhang Ruochen mengambil tembok rekor Merits untuk dirinya sendiri menyebabkan keributan di dunia surga. Apakah pries dari Guanghan Field itu gila? Apakah dia pikir dia bisa melindungi tembok catatan Merits sendirian? Apakah dia tidak akan hancur berkeping-keping? Bahkan jika semua orang suci dari lapangan Guanghan ditambahkan, mereka masih tidak akan bisa melindunginya. Lihat, prestasi lapangan Guanghan sedang meningkat. Sekarang sudah melampaui 50 juta. Itu melompat dari posisi terakhir ke posisi keempat dan ini masih terus berkembang. Ada dinding rekor Merits di masing-masing dari tujuh dunia. Itu menunjukkan hitungan dan peringkat saat ini dari tujuh dunia. Saat ini, ada lautan orang berkumpul di bawah tembok. Bukan hanya half science. Beberapa orang suci tertinggi dari tujuh dunia telah berkumpul juga. Mereka tidak bisa menahannya. Hitungan prestasi bidang Guanghan tumbuh terlalu gila. 1.465.65.375.50.430 pahala. Itu akhirnya berhenti meningkat. Guanghan field sekarang berada di peringkat ketiga dalam Science Merits Battle, yang diungguli oleh Great Devil 10 Square Field dan 8 Bu Field saja. Semua setengah orang suci dari 1 O7 Field tercengang karena Zhang Ruochen hanya memperoleh lebih dari 36 juta pahala. Tapi setelah berpikir dua kali, mereka merasa itu bisa dimengerti. Zhang Ruochen membunuh banyak orang suci dari Black Hell Field dan Purple Mansion Field dan merebut semua darah Luosha dan jiwa yang terfragmentasi yang mereka miliki. Selain itu, Zhang Ruochen sedang mengumpulkan tubuh ketika ketiga medan tersebut bertarung dengan ras Luosha, di mana dia mengumpulkan sejumlah besar darah Luosha dan jiwa yang terfragmentasi juga. Sebagian besar pahala seharusnya dimiliki oleh Purple Mansion Field. Zhang Ruochen itu pantas mati. Semua setengah orang suci dari Purple Mansion Field sangat marah. Purple Mansion Field tidak hanya merampas pahala mereka, peringkat mereka turun karena itu juga. Adapun makhluk dari lapangan Guanghan, mereka ramai dan semua membicarakan Zhang Ruochen. Mereka tidak bisa lebih mengaguminya, dan beberapa biksu yang paling gembira bahkan merendahkan diri. Pendeta kami berhasil melawan begitu banyak musuh sendirian. Dia adalah idola saya sekarang. Orang-orang suci tertinggi di Gunung Dewa Bulan semuanya tersenyum karena mereka sekarang menyadari Dewa Bulan cukup cerdas dan visioner untuk memilih Zhang Ruochen. Selama Zhang Ruochen bisa menjaga tembok catatan Meritz dengan baik, Guanghan Field mungkin bisa mendapatkan tempat pertama di Science Meritz Battle. Supreme Saint Manjian tersenyum. Tempat pertama di Science Meritz Battle. Bahkan orang suci tertinggi pun tergerak oleh itu. Beberapa orang suci tertinggi lainnya berhati-hati tentang hal itu. Lagi pula, ada terlalu banyak orang suci dari semua tujuh bidang yang digabungkan, jadi mereka menganggap Zhang Ruochen tidak akan bisa menjaga tembok catatan Meritz, dan bahwa Zhang Ruochen mungkin akan terbunuh. Meritz Star, di tepi sungai Surgawi. Selain rekor pahala dan peringkat pahala, ada beberapa peringkat individu juga, seperti peringkat pahala orang suci. Nama Zhang Ruochen tiba-tiba muncul di Science Meritz Rang, diikuti dengan angka. Hanya orang suci yang memperoleh lebih dari 10 juta pahala yang bisa masuk ke peringkat pahala orang suci. Zhang Ruochen sekarang memiliki lebih dari 30 juta pahala, menjadikannya orang ke-21 di peringkat pahala suci. Itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Di masa lalu, Spiritual Flame Demonic Konchubin adalah satu-satunya orang suci dari Satuo Seven Field yang memasuki Science Meritz Rang, dan dia berada di peringkat di belakang tempat seper seribu. Talenta terhebat dari Heaven World sangat senang melihat Zhang Ruochen memasuki Science Meritz Rang. Bahkan bidang luas yang berperingkat tinggi memperhatikan bintang yang sedang naik daun ini. Menjadi peringkat 21 di Science Meritz Rang, sudah mengatakan banyak tentang kekuatan Zhang Ruochen, dan bersekongkol melawan Putri Luosha membuatnya semakin berharga. Awalnya, banyak biksu mengira bahwa orang suci dari Satuo Seven Field akan dimusnahkan, tetapi sekarang, mereka memiliki sedikit harapan melihat Zhang Ruochen bangkit. Cahaya dari Meritz Rikot Swole menyebar sejauh itu sehingga banyak orang suci di kejauhan dapat melihatnya, jadi mereka bergegas ke arahnya secepat mungkin. Zhang Ruochen melihat data di tembok rekor jasa dan menghela nafas, tembok 10 persegi setan besar begitu perkasa. 150 juta pahala. Sangat sulit bagi Guang Hanfield untuk mendapatkan tempat pertama dalam Science Meritz Battle. Merasa beberapa orang suci mendekatinya, Zhang Ruochen segera memasang kembali dinding catatan Meritz dan melarikan diri dari daerah ini. Zhang Ruochen bersembunyi di dalam pohon mepel kuno, memicu kekuatan manik-manik Buddha untuk menutupi pasukannya. Orang-orang kudus dari tujuh bidang semuanya gila. Lebih baik aku bersembunyi sebentar sebelum keluar untuk mengumpulkan pahala lagi. Zhang Ruochen mengeluarkan perisai monumen, meletakkan jarinya di kristal luar angkasa dan memasuki area dalam kristal luar angkasa. Dan kemudian, Zhang Ruochen mengeluarkan botol sembilan embun suci sejati, menelannya dan mulai menyempurnakan aturan cara suci. Zhang Ruochen telah pergi ketika Putri Luosha tiba di hutan, dan hanya ada botol kosong yang tersisa. Bajingan orang pembawa sial, Sepertinya aku perlu menggunakan jejak kekuatan yang tersisa di pikirannya kekuatan jiwa suci. Putri Luosha membentuk tanda tua dengan jari-jarinya, dan lingkaran cahaya muncul. Benang merah kemudian terbang ke lingkaran-lingkaran dan di dalam hutan. Setelah beberapa saat, benang merah itu terbang kembali. Dia memperhatikan jejak kekuatan itu dan menyempurnakannya. Putri Luosha sedikit kecewa, lalu dia tersenyum, menarik. Heaven World akhirnya mengembangkan bakat hebat yang cukup kuat untuk menyaingi saya. Tanah di depan Putri Luosha tiba-tiba retak, dan saki hitam menyembur keluar dari bawah tanah, mengguncang semua pohon mepel kuno di sekitarnya. Dan kemudian, semua daun layu dan jatuh dari pohon. Lord Lingkuan yang mengenakan baju besi petir hitam berjalan keluar dari bawah tanah. Saki hitam keluar dari tubuhnya. Biarkan saya membantu Anda, yang mulia. Aku akan memimpin pasukan Luosha untuk memusnahkan semua orang suci dari tujuh ladang besar. Lord Lingkuan membungkuk pada Putri Luosha. Putri Luosha sedikit kesal dengan Tuan Lingkuan. Zhang Ruocen memang merupakan masalah besar yang harus dia tangani, tetapi setidaknya dia adalah pria yang tampan dan menarik. Adapun laki-laki dari ras Luosha, mereka semua tampak mengerikan. Meskipun Lord Lingkuan dianggap sebagai pria tampan dalam ras Luosha, dia masih di bawah rata-rata Putri Luosha. Putri Luosha melihat ke sisi lain dan berkata, kami belum mengepung semua orang. Mungkin terlalu dini untuk melakukan langkah terakhir. Lord Lingkuan berpikir sejenak dan bertanya, di mana anak manusia itu? Itu urusan saya, bukan urusan Anda, kata Putri Luosha. Lord Lingkuan tampak muram. Dia berkata, jangan tergoda oleh wajahnya, yang mulia. Anda tidak dapat mengandalkan laki-laki. Putri Luosha memelototi Lord Lingkuan dan berkata, apakah kamu mencoba mengajariku cara berbisnis? Tentu saja tidak. Putri Luosha mencibir dan berkata, sekarang kamu sudah di sini, aku akan meminta kamu melakukan sesuatu untukku. Ada seorang biksu konfusius dari Kunlunsfield yang memiliki buku suci rusuh. Tangkap dia dan bawa dia padaku. Yakinlah, yang mulia, seorang biksu konfusius tidak ada artinya bagi saya. Lord Lingkuan tersenyum dan menatap Putri Luosha. Melihat betapa apatisnya dia, dia memilih untuk tidak mengatakan apapun sebelum pergi. Putri Luosha menarik nafas dalam-dalam dan memutar matanya. Zhang Ruocen menghabiskan setengah bulan memurnikan kristal luar angkasa dan berhasil memurnikan ribuan tetes sembilan embun suci sejati, dan Zhang Ruocen hampir berada di tingkat atas orang suci sejati sekarang. Dia kemudian menghabiskan satu bulan lagi untuk memurnikan lebih dari sepuluh ribu tetes sembilan embun suci sejati, mencapai tingkat puncak seorang suci sejati. Aturan cara suci di sungai Heaven pas menjadi kokoh seperti benang besi. Zhang Ruocen dapat mendengar suara guntur yang memekakkan telinga dengan hampir tidak memobilisasi aturan jalannya yang suci. Baik Mulingki dan King Mo terbangun oleh suara yang keluar dari Zhang Ruocen, dan mereka berdua menatapnya dengan heran. Apakah Anda sudah menjadi orang suci mutlak? Mulingki bertanya. Zhang Ruocen menggelengkan kepalanya dan berkata, orang suci sejati yang tertinggi. Hanya orang suci sejati yang tertinggi. King Mo menjulurkan lidahnya saat dia menemukan Zhang Ruocen sangat kuat. Kekuatan yang keluar darinya bisa menyaingi kekuatan seorang Raja Suci. King Mo juga seorang suci sejati puncak dengan konstitusi tubuh yang baik dan warisan dewa. Namun, dia masih jauh lebih rendah dari Zhang Ruocen. Dengan Ning Trusen Deo, kultifasi King Mo dan Mulingki melonjak. Mulingki sekarang adalah orang suci sejati dasar. Zhang Ruocen memeriksa waktunya, dan hanya ada satu bulan tersisa sampai akhir pertempuran Sains Merits. Dia harus keluar dari kristal ruang dan waktu untuk menaklukkan dan membunuh. Zhang Ruocen ingin terus memurnikan sehingga dia bisa menjadi orang suci yang mutlak. Namun, dia datang ke Zulingfield bukan untuk memperbaiki, tetapi untuk mengumpulkan pahala. Masih banyak jalan yang harus ditempuh sampai Guanghanfield bisa mencapai puncak peringkat Sains Merits. Aku akan pergi mengumpulkan pahala juga, kata King Mo. Baik, Zhang Ruocen menatapnya dalam-dalam, dan dia menemukan bahwa dia sangat gigih, jadi dia tidak mencoba dan menghentikannya. King Mo terlihat seperti gadis yang lemah dan pemalu, tetapi terkadang, dia bisa sangat keras kepala. Zhang Ruocen kemudian menoleh ke Mu Lingqi, Lingqi, saya rasa Anda tinggal di sini untuk meningkatkan kultifasi Anda terlebih dahulu. Aku akan datang untuk Mu lagi saat kita menuju ke Phoenix Nest. Tentu, Mu Lingqi tahu bahwa dia tidak dapat membantu Zhang Ruocen sama sekali saat ini. Sebenarnya, dia berada di bawah banyak tekanan. Lagi pula, semakin besar jarak kekuatan di antara mereka, semakin sedikit yang bisa mereka lakukan bersama. Dia harus memperbaiki dirinya sendiri untuk mengejar Zhang Ruocen. Warisan Ice and Fire Phoenix adalah kesempatan besar baginya, dan dia perlu memanfaatkan kesempatan ini apapun yang terjadi. Tepat saat mereka keluar dari kristal waktu, Zhang Ruocen dan King Mo bisa merasakan Saki yang sangat jahat di luar. Banyak Markuise Luosha berkumpul di hutan. Mereka mendengar suara yang dalam, tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Anda bahkan tidak bisa menangkap Biksu Konfusius. Kalian semua tidak berguna. Tuan Feng Xing, kita sudah mencoba segalanya, tapi ada beberapa makhluk terkemuka yang mengikuti Biksu Konfusius itu, dan buku suci ruzunya dapat menekan Saki jahat kita. Kami berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan melawan mereka. Satu, dua, tiga, empat. Total ada 57 Luosha Markis. Yang terkuat memiliki kemampuan yang menakutkan. Ini harus menjadi Markis pertama. Selain itu, ada dua Markuise ketiga. Zhang Ruocen berbicara pada dirinya sendiri dengan mata tertutup. Kerangka halus King Mo melingkar di samping Zhang Ruocen. Dia mengulurkan dua jari ramping dan menarik ujung pakaian Zhang Ruocen. Apakah mereka di sini untuk menangkap susternalan? Mengapa kita tidak menangkap mereka dan menanyakannya secara pribadi? Zhang Ruocen bertanya. King Mo menggelengkan kepalanya. Jumlah mereka terlalu banyak, bisiknya hati-hati. Ada juga Markis pertama. Markis pertama itu menakutkan. Kabum. Zhang Ruocen mengambil perisai monumen dan menghancurkan pangkal pohon. Tangan lainnya meraih King Mo, yang meringkuk seperti anak ayam, dan menyerang Markuise Luosha. King Mo ketakutan. Dia terus berteriak. Para Markuise Luosha terkejut. Mereka semua mengaktifkan ki jahat mereka dan pergi ke pertahanan. Jelas. Mereka sangat berpengalaman dan memiliki reaksi yang cepat. Zhang Ruocen mengambil perisai monumen. Alih-alih mengaktifkan rune di dalam. Dia memilih Markis kelima yang paling dekat dengannya. Retak. Ledakan besar terdengar di dalam Markis kelima. Tulang besar mencuat dan hancur lebur. Setelah jatuh ke tanah, lubang kelima mengeluarkan darah dari semua bukaannya. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa bangkit kembali. Tatapan Zhang Ruocen menyapu. Dia menemukan api unggun di tengah kelompok Markis Luosha. Empat orang suci disandarkan di atasnya. Empat menara menembus empat orang suci manusia, seperti memasak empat binatang di atas api. Daging dan kulit mereka semuanya telah dipanggang hingga berwarna kemasan. Melihat ini, kulit kepala Zhang Ruocen menjadi mati rasa. Tercatat bahwa Luosha suka makan daging manusia. Bagi mereka, orang suci manusia adalah yang paling enak dari semuanya. Zhang Ruocen menempatkan King Mo di tanah dan mulai membunuh lagi. Beraninya kamu. Markis Feng Xing ada di sini. Beraninya kamu menyerang. 13 Luosha Markis berturut-turut mengambil senjata mereka dan menyerang Zhang Ruocen pada saat yang bersamaan. Zhang Ruocen membunuh Markis kelima dengan satu pukulan. Markuise biasa tidak akan berani menyerang. Yang menyerang Zhang Ruocen sekarang adalah Markuise keempat dan ketiga. Dua Markuise ketiga seperti absolute science. Keduanya memiliki senjata suci berpola seribu berbentuk pagoda. Mereka mengaktifkan penghancuran seribu pola. Holiki bergemuruh di dalam tubuh Zhang Ruocen. Mengayunkan lengannya, dia menghancurkan Monument Shield mengenai Markis keempat. Pada saat yang sama, proyeksi naga dan gajah muncul di atas tangannya. Saat naga dan gajah meraung, dia menyerang dua senjata suci berpola seribu. Ledakan. Dua pagoda besar dikirim terbang dengan kekuatan telapak tangan. Dua tiga Markuise juga dikirim terbang kembali. Mereka meludahkan darah saat shock memenuhi mata mereka. Mereka tidak percaya bahwa lawan mereka bisa sekuat ini. Bahkan sebelum mereka bisa mendarat, Zhang Ruocen telah membentuk cetakan telapak tangan sepanjang belasan kaki. Dia membanting keduanya ke tanah dan daging mereka meledak. Hanya dua kerangka berdarah yang tersisa. Dalam sekejap, dua Markuise ketiga terbunuh. Zhang Ruocen sangat kuat. Para Markuise lainnya diintimidasi. Tidak berani bertarung dengan Zhang Ruocen lagi, mereka mundur ke belakang Markis Feng Xing. Markis Feng Xing tingginya sekitar 2,3 meter dan memiliki lengan yang tebal. Seluruh tubuhnya ditutupi pola iblis yang aneh. Hanya berdiri di sana, dia seperti gunung iblis yang tidak bergerak. Markis Feng Xing mempelajarinya dan mengejeknya. Hanya ada sedikit orang yang sekuatmu di Satuo Sevenfield. Kamu siapa? Zhang Ruocen, pendeta dari lapangan Guanghan. Jadi kamu adalah Zhang Ruocen. Shock memenuhi wajah Markis Feng Xing. Pertarungan. Zhang Ruocen berteriak. Pertempuran di sini pasti akan menarik para orang suci dan Markuise Luosha lainnya. Jadi Zhang Ruocen harus melakukan ini dengan cepat. Suara mendesing. Bunga karnifora suci keluar dari tubuh Zhang Ruocen. Itu membentangkan tanaman merambat hijau menuju Markuise Luosha. Baut listrik mengular di pokok anggur. Begitu mereka membungkus Luosha Markis, dia tidak akan pernah bisa membebaskan diri. Ini adalah tanaman agresif yang legendaris, bunga karnifora suci. Seseorang sebenarnya bisa menjinakannya. The Holy Carnivorous Flower berada di posisi tinggi di Agu Gresif Plans Rang. Saya pikir mereka telah punah. Saya tidak berpikir bahwa saya akan menemukannya. Markuise Luosha terus terbunuh oleh tanaman merambat. Kemudian mereka diseret ke bawah tanah untuk dijadikan pupuk bunga. Mata Markis Feng Xing membelalak. Ki jahat merah tua mengalir keluar darinya dan memaksa tanaman merambat yang masuk pergi. Kemudian dia bergegas maju dan meninju Zhang Ruocen. Dia bisa melihat bahwa Zhang Ruocen adalah tuannya dan bunga karnifora suci hanyalah parasitnya. Jika dia membunuh Zhang Ruocen, bunganya juga akan mati. Baik, datang. Ribuan naga mengaum di dalam tubuh Zhang Ruocen. Tubuhnya terbakar dan dia mendorong telapak tangannya keluar. Telapak tangan dan tinju bentrok, menghasilkan ledakan yang mengejutkan. Gelombang kejut menghancurkan pepohonan di sekitarnya. Bahkan King Mo dan Markuise Luosha harus mundur. Jika bukan karena banyaknya rune spasial di hutan, kekuatan destruktif yang disebabkan oleh bentrokan dapat menyebar ke wilayah yang lebih luas. Banyak dari orang suci dan Markuise Luosha terkejut. Beberapa tokoh kuat bergegas ke tempat gelombang kejut itu berasal. Markis Feng Xing telah dipaksa kembali. Rune pertahanannya terus meledak. Manusia di depannya terlalu kuat. Dia tidak bisa menangkis pria itu. Seseorang harus tahu bahwa Markis Feng Xing pernah bertukar 10 pukulan dengan Shane King langkah pertama tanpa mundur. Dia jelas tidak lemah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya seorang Shane sejati, tapi dia tidak lebih lemah dari Shane King langkah pertama. Ini terlalu kacau. Tidak heran Tuhan ingin membunuhnya. Pria ini memang ancaman besar. Markis Feng Xing menarik nafas dalam-dalam. Pola iblis di tubuhnya bersinar merah tua. Sobekanki yang hanya dimiliki oleh orang suci tertinggi terpancar dari polanya. Kekuatan tertinggi Shane. Mata Zhang Ruochen membelalak. Kemudian dia menyerang dengan sekuat tenaga, mengaktifkan Divine Fire Jingmi dan mengirimkan telapak tangan. Tunku Dewa Naga dan Gajah. Telapak tangan Zhang Ruochen lebih cerah dari matahari yang terik. Panas yang memancar sepertinya melelehkan seluruh dunia. Cahaya dari pola iblis Markis Feng Xing mengubah setengah dari hutan menjadi dunia yang gelap. Teknik pembunuh dewa. Dia meraung. Pekikan menusuk telinga terdengar. Kemudian sebuah tangan hitam yang besar mengulurkan tangan ke tubuh Feng Xing. Itu memegang duri tajam yang bentrok dengan telapak tangan Zhang Ruochen. Meretih. Api ilahi Jingmi menghancurkan tangan gelap itu. Telapak tangan Zhang Ruochen mengenai tubuh Markis Feng Xing, meruntuhkannya. Tubuhnya terbang mundur seperti bola meriam. Zhang Ruochen mengejarnya. Dia tidak memberi Markis Feng Xing kesempatan untuk melawan dan terus menyerang. Gedebuk. Dia merilis selusin sidik jari berturut-turut. Setiap pukulan mendistorsi tubuh Markis Feng Xing. Hampir semua tulangnya hancur sekarang. Meskipun Markis Feng Xing memiliki banyak pola iblis santo tertinggi yang diukir padanya, dia masih tidak bisa menerimanya. Api ilahi Jingmi meresap ke dalam tubuhnya. Dia berubah menjadi bola api dan mulai terbakar. Ketika Zhang Ruochen menarik tangannya kembali, Markis Feng Xing sudah terbakar menjadi abu. Hanya sumber suci yang melayang-layang di dalam nyala api, bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Zhang Ruochen tidak mencoba menangkap Markis Feng Xing dan memaksakan beberapa hal berharga keluar dari mulutnya. Bagaimanapun, Markis Feng Xing terlalu kuat. Dengan kemampuan Zhang Ruochen saat ini, dia bisa mengalahkan dan bahkan membunuh Markis, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Jika Markis Feng Xing menonaktifkan sumber suci-nya, Zhang Ruochen tidak akan bisa melarikan diri. Karena itu, dia menggunakan metode yang paling menentukan dan membunuh Markis sehingga tidak ada kemungkinan mereka akan mati bersama. Di arah lain, pertempuran telah berakhir juga. Selain satu yang selamat, semua Markuise Luosha lainnya telah terbunuh. Perlu disebutkan bahwa King Mo juga telah membunuh tiga Marksi dan sedang mengumpulkan darah mereka. Yang selamat adalah Markis ketujuh. Zhang Ruochen merasakan banyak makhluk kuat sedang bergegas. Karena itu, dia segera mengembalikan bunga karnifora suci ke dalam tubuhnya. Memegang King Mo dan Markis ketujuh di kedua tangan, dia bergegas pergi dari hutan. Sesaat kemudian, awan hitam yang menyeramkan turun dari langit, muncul di hutan. Lord Lingkuan berdiri di awan dan mengamati sekeliling. Mengendus ringan, api mengalir dari matanya. Bahkan belum 15 menit berlalu dan Markis Feng Xing telah benar-benar meninggal. Siapa yang bisa begitu kuat? Wuz! Wuz! Suara angin terdengar. Sembilan Markuise pertama tiba dari segala penjuru. Mereka muncul di sekitar Lord Lingkuan dan semua menyelidiki jejak di tanah untuk mencari petunjuk. Markis Feng Xing dibakar sampai mati oleh Divine Fire Jingmi. Selain itu, ada banyak tubuh Luosha Markis, yang dihisap darah dan kekuasaan hingga kering. Mungkinkah seorang tokoh kuat dari Satuo Sevenfield yang telah mencapai alam Raja Suci dan membunuh Markis Feng Xing? Ada sangat sedikit orang di Satuo Sevenfield yang bisa mengendalikan Divine Fire Jingmi. Pendeta dari Guanghan Field adalah salah satunya. Sembilan Markuise pertama semuanya jenius di antara para jenius, yang terbaik dari hasil panen. Mereka menemukan banyak petunjuk dan menggunakan analisis yang berbeda, bahkan menebak Zhang Ruochen. Mata Lord Lingkuan menjadi dingin. Menatap seorang wanita Luosha yang cantik, dia berkata, Markis Xianling, Bisakah kamu melacak ke arah mana dia pergi? Markis Xianling mengerutkan alisnya dengan erat dan menggelengkan kepalanya. Orang itu pasti memiliki harta yang menyembunyikan auranya. Saya tidak bisa melacaknya bahkan jika saya menggunakan perhitungan surgawi. Kekuatan spiritual Anda telah mencapai alam Raja Suci dan Anda masih tidak dapat melacaknya. Sepertinya kita hanya bisa menunggu dia muncul. Lord Lingkuan mengepalkan tinjunya. Dia tiba-tiba merasa bahwa orang yang membunuh Markis Feng Xing mungkin adalah pendeta dari lapangan Guang Han. Ayo pergi. Kami akan menangkap konfusianisme itu terlebih dahulu. Kali ini, saya akan melakukannya secara pribadi dan melihat kemana dia bisa lari. Lord Lingkuan memimpin sembilan Markuise pertama dan bergegas ke bawah tanah, meninggalkan daerah ini. Zhang Ruochen tidak meletakkan Markis ketujuh dan King Mo itu di tanah sampai mereka tiba di suatu tempat yang aman. Dia kemudian memobilisasi Kisuchi dan memasukkannya ke dalam manik-manik Buddhisnya. Semua dua belas manik Buddha itu terbang, melayang ke dua belas arah, menutupi area seluas seratus kaki persegi. Markis ketujuh itu dalam keadaan koma, jatuh di atas daun. Zhang Ruochen mengulurkan jarinya dan menekan dahinya. Jejak kekuatan pikiran besar keluar dari jarinya dan memasuki samudera ingatan Markis ketujuh itu, mencoba mencari ingatannya. Ada lingkaran cahaya ungu gelap menutupi otaknya, menangkal kekuatan pikiran Zhang Ruochen. Makhluk hebat dari Ras Luosha menyegel samudera ingatannya untuk melindungi informasi penting. Zhang Ruochen kemudian memobilisasi Divine Fire Jingmi-nya dan membentuk duri yang berapi-api, menggunakannya untuk menembus dahi Markis ketujuh itu, mencoba melelehkan lingkaran ungu gelap yang menutupi lautan memori. Mendesis, Divine Fire Jingmi membakar lingkaran ungu tua. Zhang Ruochen memanfaatkan kesempatan ini untuk menembus otaknya dengan kekuatan pikirannya, mencoba mencari beberapa informasi berguna di lautan ingatannya. Setelah beberapa saat, Zhang Ruochen menarik jarinya. Bahkan seseorang yang sekuat Markis Feng Xing adalah bawahan dari Lord Lingkuan. Semes seperti itu Lord Lingkuan adalah kekuatan nyata yang harus diperhitungkan. Tapi kenapa Lord Lingkuan mencoba menangkap Saint Lady? Bagaimana dia berharga baginya? Zhang Ruochen memperoleh banyak informasi penting dalam ingatan Markis ketujuh itu, termasuk informasi dari beberapa makhluk tingkat atas dari Ras Luosha. Putri Luosha, Lord Lingkuan, Markis Xianling dan Markis Saint Arrow. Di antara mereka, Lord Lingkuan adalah makhluk yang mengerikan. Dia memimpin tim yang terdiri dari 10 Markuise pertama dengan status luar biasa dalam balapan Luosha. Yang membingungkan Zhang Ruochen adalah bahwa dia sepertinya menjadi target Lord Lingkuan juga. Matahari Raja Luosha datang ke Zulingfield untuk ku dan Saint Lady bukannya Phoenix Ness. Mengapa demikian? Zhang Ruochen memejamkan mata dan berpikir sejenak, namun, setiap kali dia mengira dia mendekati jawaban yang benar, sesuatu akan bertentangan dengan asumsinya. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke dahi Markis ketujuh itu. Tapi kemudian, Zhang Ruochen menemukan lapisan halo ungu lain di area yang lebih dalam dari samudera ingatannya, yang lebih padat dari yang sebelumnya. Apakah ada rahasia yang lebih besar? Zhang Ruochen mencoba menggunakan api ilahi untuk memecahkannya lagi. Namun, saat dia membakar lingkaran ungu menggunakan Divine Fire Jingmi, tubuh Markis ketujuh itu mulai bergetar hebat, dan kemudian, suara gemuruh keluar dari perut bagian bawahnya, diikuti oleh kekuatan penghancur. Keruntuhan spasial, Zhang Ruochen linglung. Dia segera melangkah mundur dan menekan ke depan, memecahkan ruang di sekitar Markis ketujuh itu. Sebelum Markis ketujuh melepaskan kekuatan destruktifnya, dia ditelan oleh ruang yang terfragmentasi. Zhang Ruochen menangkis gelombang demi gelombang dengan satu tangan, saya bahkan tidak bisa memeriksa lebih jauh. Rahasia apa yang disembunyikan Ras Luosya? Untungnya, saya sangat siap, kalau tidak saya akan dihancurkan. Zhang Ruochen mengeluarkan dinding catatan Merits dan meletakkannya di bawah 12 manik-manik Buddha setelah ruangan itu stabil kembali. Mata King Mo muncul saat melihat dinding catatan Merits. Dia bergegas maju dan berjalan di dinding, Merits Rikots Wall. It's Merits Rikots Wall tidak percaya Anda merebut Merits Rikots Wall dari Gunung Suci. Fantastis! Ada harapan untuk Kun Lunsfield sekarang. Apa hubungan Kun Lunsfield dengan itu? Zhang Ruochen berkata. King Mo terlempar kembali ke kenyataan dan tidak bisa berkata-kata. Zhang Ruochen kemudian meletakkan darah Luosya dan jiwa-jiwa yang terfragmentasi yang baru saja dikumpulkannya di samping dinding catatan Merits, meningkatkan manfaat lapangan Guang Han sebanyak 370 ribu poin. Itu adalah jumlah yang sangat besar yang gagal dikumpulkan oleh banyak orang kudus dalam hidup mereka. Namun, jarak antara Guang Han Field dan Great Devil 10 Square Field sangat besar. Bahkan jika Zhang Ruochen terus membunuh Markuise Luosya tanpa istirahat, dia tidak bisa menutup celah itu. 370 ribu pahala bukanlah apa-apa. Hanya ada dua cara. Baik, hubungi orang suci dari lapangan Guang Han dan transfer semua jiwa dan darah Luosya yang terfragmentasi menjadi pahala, lalu aku bisa meningkatkan pahala bidang Guang Han secara besar-besaran. Atau, rebut. Merebut adalah cara terbaik untuk mengumpulkan pahala. Mendengar kata rebut, King Mo merasa ngeri. Dia segera bergegas ke Meritz Rikotswold, mengambil darah Luosya dan jiwa yang terfragmentasi untuk mentransfernya ke dalam pahala. King Mo hanya merasa lega setelah melihat peningkatan manfaat dari Kun Lunsfield. Namun, Zhang Ruochen tidak peduli tentang jasanya. Zhang Ruochen mengeluarkan sinyal suar dan menulis pesan di atasnya. Dan kemudian, dia memasukkan jejak kekuatan suci Su King Ling dan mengirimkannya. Suara mendesing. Sinyal suar berkeliling di sekitar hutan dan jatuh ke tanah. Zhang Ruochen berjalan menuju sinyal suar dan berkata, Ruang di sini sangat kacau sehingga saya bahkan tidak bisa mengirimkan sinyal suar. Sekarang ini masalah. Bagaimana dia bisa mendapatkan darah Luosya dan jiwa yang terfragmentasi jika dia tidak bisa berhubungan dengan orang suci dari Guang Hanfield? King Mo berjalan ke arah Zhang Ruochen dan berkata, Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa Sister Nalan dalam bahaya? Kenapa kamu tidak bisa membantunya? Ada banyak makhluk hebat dari Kun Lunsfield yang melindunginya, dan selain itu, saya tidak tahu di mana dia bahkan jika saya mau, kata Zhang Ruochen. Dia tahu berapa banyak dia berhutang Saint Lady, tetapi sekarang, mereka berada di tim yang berlawanan, jadi akan menjadi yang terbaik bagi mereka berdua untuk berhenti berhubungan, jika tidak maka tidak akan baik baginya. King Mo mencubit rambutnya sedikit dan berkata, Aku bisa merasakan di mana dia. Bagaimana? Zhang Ruochen tampak bingung. King Mo berkata, Ini adalah rahasia, setidaknya untuk saat ini. Meskipun Saint Lady sangat cerdas, Lord Lingkuan itu adalah salah satu orang suci yang paling kuat. Tidak mungkin Zhang Ruochen sama sekali tidak khawatir. Bagus, Aku sudah lama ingin bertemu Lord Lingkuan itu untuk melihat betapa luar biasanya dia. Fantastis, King Mo memimpin jalan seperti gadis remaja kecil sementara Zhang Ruochen berjalan di belakangnya dengan tangan di belakang punggungnya. Mereka keluar dari hutan. Saat mereka berjalan keluar dari hutan mepel, mereka melihat 33 gunung suci di area dalam. Ada rawa besar di antara pegunungan suci dan hutan, dan ada tanaman merah tua yang tumbuh di rawa itu. Daun dan akarnya transparan karena api yang menyala-nyala. Kidingin naik dari rawa, membentuk kura-kura kabut, naga kabut, dan phoenix kabut. Itu adalah pemandangan yang luar biasa, tapi berbahaya. Ada orang suci dan Markuise Luosha yang dibekukan sampai mati di rawa, menunjukkan betapa menakutkannya ki yang dingin itu. Ki dingin dan api saling terkait satu sama lain jauh di dalam rawa. Lusinan orang suci berjalan di atas rawa, dan ada karakter di bawah kaki dan kepala mereka, dan di sekitar tubuh mereka, yang menangkal ki dan api yang dingin. Cusi Yuan dan Yue Suzi berjalan paling depan, menggunakan kekuatan pikiran mereka untuk membuka buku suci bambu. Karakter yang melindungi mereka keluar dari buku suci bambu itu. Delapan dari sembilan bidadari, lebih dari sepuluh orang suci konfusius dan raja domain kementerian perang mengikuti mereka berdua dari dekat. Setelah begitu banyak perkelahian, Marsial Seng Changlan tampak kelelahan. Dia berkata, Dan Xing, saya rasa mereka akan datang untuk Anda kali ini. Apa kamu tahu kenapa? Mereka telah diserang empat belas kali baru-baru ini, dan serangan itu semakin ganas. Awalnya ada lebih dari 200 orang suci di tim mereka, tapi sekarang, hanya tersisa sekitar 40 orang. Wajah Saint Lady memucat karena konsumsi kekuatan pikiran yang besar. Dia berkata, itu mungkin ada hubungannya dengan buku suci rusu. Berdasarkan asumsi setiap generasi biksu konfusius, kekuatan pikiran keempat rusu mungkin telah mencapai level 70, yang berada pada level dewa. Sepertinya mereka sebenarnya lebih kuat dari dewa sampai batas tertentu. Ras Luosha dikenal memiliki kekuatan pikiran yang besar, jadi mereka pasti sangat tertarik pada Saint Bukrusu. Itulah satu-satunya penjelasan yang dapat saya pikirkan. Ruang di atas rawa tiba-tiba bergetar. Bola api dengan diameter sekitar 100 kaki menjatuhkan semua karakter. Ledakan. Semua karakter tersingkir. Seorang santo sejati dari Kementerian Perang tertabrak tembok api, yang membakarnya sampai rata dengan tanah. Tidak, makhluk agung dari Ras Luosha telah menyusul kita lagi. Marsial Saint Changlan dan lebih dari 10 raja wilayah dari Kementerian Perang bergegas keluar, mencoba melindungi biksu kekuatan pikiran seperti Cu Si Yuan dan Yue Su Si. Mereka semua mengeluarkan senjata suci mereka untuk berjaga-jaga. Haha, Lord Lingkuan muncul dari rawa, mengenakan baju besi petir hitam. Dia tampak seperti dewa iblis yang tak tertandingi. Kidingin dan nyala api yang bisa membunuh orang-orang kudus semuanya terhapus ketika mereka mendekati Lord Lingkuan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melarikan diri dari mata-mata Luosha dengan memasuki rawa bipolar? Kamu terlalu naif. Lord Lingkuan tersenyum jijik dan berkata, Biksu Konfusius, berdiri di kiri, dan Biksu Beladiri, berdiri di kanan. Jika Anda mengikuti semua yang saya katakan, saya mungkin akan mengampuni Anda hari ini. Kekuatan yang memancar dari Lord Lingkuan kacau dan liar, seperti gunung berapi yang meletus. Bahkan seorang suci akan merasa tertekan ketika berdiri di hadapannya dan gemetar tanpa sadar. Api keluar dari mata marsial Saint Changlan. Menatap Lord Lingkuan, dia berkata, Kamu terlalu sombong. Mata Lord Lingkuan berbinar. Dia mempelajari bela diri Saint Changlan, terutama pada payudara penuhnya, dan menjadi tertarik. Sambil terkeke, dia berkata, Tidak buruk, tidak buruk. Sungguh suatu prestasi kecantikan yang terlahir dalam umat manusia. Dan Anda memiliki tubuh Phoenix Api ya Anda akan menjadi budak yang baik. Kamu tidak harus mati hari ini. Budak, marsial Saint Changlan semakin marah. Aturan api langsung keluar dari tubuhnya yang halus. Api di sekitarnya mengembun menjadi bulu dan muncul di sekitarnya. Benar, kata Lord Lingkuan. Manusia adalah budak tingkat tinggi dalam Ras Luosha. Tentu saja, sebagian besar budak diubah menjadi makanan lezat untuk tamu kita setelah kita membelinya. Orang suci yang cantik dengan tubuh Phoenix Api sepertimu sangatlah langka. Akan sia-sia jika mengubah Anda menjadi makanan, tetapi Anda bisa dilatih menjadi hewan peliharaan yang cantik. Marsial Saint Changlan sangat marah. Dia adalah pemimpin dari sembilan gadis surgawi, tetapi seseorang ingin menangkapnya dan melatihnya menjadi hewan peliharaan. Ini tidak tertahankan. Flames burning the sky. Marsial Saint Changlan mengangkat pedang Feng Tian. Krune padat muncul di atasnya secara instan, memancar dengan panas yang mendidih. Ledakan. Dia mengayunkan dengan sekuat tenaga. Ribuan balok pedang ki membentuk dinding api setinggi seratus kaki. Itu membentang tepat di depan Lord Lingkuan. Tidak buruk. Sayangnya, kamu masih belum cukup kuat. Ejekan memenuhi mata Lord Lingkuan. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Markis Tiange bergegas keluar dari belakang Lord Lingkuan. Dia memegang tombak perunggu sepanjang dua belas kaki. Menerapkan kekuatan dengan kedua lengan, dia mengayun ke depan. Proyeksi kepala manusia dengan topeng perunggu terbang keluar dari tombak. Dinding api yang dibentuk dengan pedang ki benar-benar hancur. Mata Cu Si Yuan membelalak. Cermat. Dia berteriak. Marsial Saint Changlan juga merasakan bahaya. Kepala bertopeng perunggu semakin membesar di matanya. Itu bergegas lebih dari seratus kali lebih cepat dari kecepatan waktu. Dia tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa memblokirnya dengan pedangnya. Gedebuk. Dia merasakan kekuatan yang tak terhentikan menabrak tubuhnya. Dentang terdengar di telinganya dan dunia menjadi gelap. Dia terbang kembali tak terkendali. Saint Lady berdiri di belakangnya dan mendorong ke depan. Dia mengirimkan dua sinar roh agung dan melarutkan kekuatan di Marsial Saint Changlan. Kemudian dia bergegas ke depan, mengangkat punggung Marsial Saint Changlan. Uff. Setelah Marsial Saint Changlan mendarat di tanah, dia meludahkan darah. Seluruh tubuhnya lemas. Dia tidak bisa berdiri. Jelas, dia terluka parah. Peta tujuh kehidupan dan tujuh kematian. Cu Si Yuan membuka petanya. Sebuah tangan tua menekan gulungan itu. Kemudian cahaya tujuh warna keluar, menerangi sekeliling, membentuk tujuh dunia ilusi. Tujuh dunia itu tumpang tindih menjadi menara dunia tujuh warna. Kabum. Menara dunia tujuh warna bertabrakan tujuh belas kali dengan kepala bertopeng perunggu yang masuk dan menghancurkannya. Markis Tiange buru-buru menarik tombak itu ke belakang dan mundur. Lengannya sakit luar biasa dan darah mengalir di jari-jarinya. Matanya tertuju pada Cu Si Yuan. Ada seseorang yang sekuat dirimu di Kun Lunsfield. Pantas saja Anda bisa lepas dari kami berkali-kali. Markuise Sian Ling mengepakkan sayapnya dan mendarat di tanah. Kakinya yang seputih salju menginjak awan ki dingin yang berbentuk seperti kura-kura. Sambil mencibir, dia berkata, Markis Tiange, kamu bahkan tidak bisa menjaga kultifator kekuatan spiritual level 54. Bagaimana Anda memenuhi syarat sebagai Markis pertama? Kemudian tujuh Markuise pertama lainnya juga keluar. Lebih jauh lagi, Markuise Luosha berdiri di atas ki dingin dan nyala api. Jumlah mereka banyak setidaknya lebih dari 500. Markis Tiange memegang tombak perunggu dan bergumam. Orang tua itu bukanlah pembudidaya kekuatan spiritual yang khas. Gulungan di tangannya adalah senjata spiritual power sein yang sangat kuat. Oh! Mata berbintang Markuise Sian Ling menatap Cu Si Yuan. Pandangannya tertuju pada peta tujuh kehidupan dan tujuh kematian. Mata Cu Si Yuan bertemu dengan mata Markuise Sian Ling dan ekspresinya berubah secara drastis. Cepat tinggalkan tempat ini. Dia adalah Raja Suci Kekuatan Spiritual. Apa Raja Suci Kekuatan Spiritual? Para orang suci dari lapangan Kunlun ketakutan. Mereka tidak berani bertarung dengan kelompok Luosha ini lagi. Mereka segera mundur, ingin melarikan diri. Kamu ingin pergi? Bibir merah Markuise Sian Ling terbuka dan mengeluarkan serangkaian tawa menawan. Suaranya bergema di udara di atas rawa bipolar. Saat berikutnya, orang suci dari lapangan Kunlun jatuh ke dalam halusinasi. Beberapa orang suci berlarian secara membabi buta dan secara tidak sengaja jatuh ke dalam air sedingin es, membeku menjadi balok es. Orang suci lainnya mulai bertarung satu sama lain seolah-olah mereka adalah musuh Bebu Yutan. Beberapa orang suci dengan kekuatan spiritual yang lebih kuat berdiri dengan kosong di tempatnya. Mereka memiliki ekspresi bermasalah saat mereka berjuang melawan Markuise Sian Ling. Tapi Markuise Sian Ling terlalu kuat. Bahkan Cu Si Yuan tidak bisa melawannya. Setitik cahaya terbang keluar dari dahi Dewi Siming, salah satu dari sembilan gadis surgawi. Kabum, setitik cahaya ini berubah menjadi kuil merah suci di rawa. Ini adalah kuil yang benar dan sangat besar. Pilar, dinding, dan ubin semuanya ditampilkan dengan cahaya ilahi. Kekuatan suci menyebar, menembus halusinasi Markuise Sian Ling. Kemudian para orang suci dari Kunlunsfield semua menjadi jernih. Banyak orang suci terluka, dua belas bahkan sudah meninggal. Semua yang selamat linglung. Beberapa merasa putus asa. Musuh mereka terlalu kuat kali ini. Setiap orang secara acak bisa membunuh mereka semua. Markuise Sian Ling memandangi kuil di bawah kaki, merasa terkejut sekaligus gembira. Kuil ilahi, seorang dewa dulu tinggal di pavilion ini. Harta karun seperti itu sebenarnya tersembunyi di laut ki wanita manusia. Lord Lingkuan tiba-tiba menyadari bahwa kelompok wanita dari Kunlunsfield ini tidak sederhana. Satu memiliki buku suci konfusius, satu memiliki tubuh phoenix api, satu memiliki kuil ilahi. Kemudian dia melihat wanita lain. Dia segera menyadari bahwa mereka semua cantik dan memiliki tubuh yang kuat. Mereka bukan orang suci pada umumnya. Untung saja budidaya mereka masih rendah. Jika mereka semua mencapai alam raja suci setengah langkah, mereka akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Seratus ribu tahun yang lalu, Kunlunsfield adalah dunia yang sangat kuat di alam semesta. Kupikir setelah seratus ribu tahun, Kunlunsfield akan runtuh. Saya tidak berpikir begitu banyak gadis cantik dan berbakat akan muncul. Sambil tertawa, Lord Lingkuan melanjutkan, hadiah jatuh dari langit. Hari ini, saya akan menjinakkan Anda semua dan menghasilkan sekelompok hewan peliharaan yang cantik. Jika aku mengalahkan kalian semua, Yangki dan yang lainnya akan sangat cemburu. Kami lebih baik mati daripada tunduk padamu. Mata Marsial Sein Changlan agresif seperti binatang buas. Dia mulai membakar darah suci secara langsung dan mengucapkan mantra terlarang. Kemampuan bertarungnya meningkat dan dia menyerang Lord Lingkuan lagi. Jika kamu ingin melawan dia, kamu harus melewati ku dulu. Markis Tiange mengangkat tombaknya dan memblokir Marsial Sein Changlan. Keduanya mulai bertarung sengit di kuil. Ini seperti pertarungan satu sisi. Bahkan ketika Kun Lunsfield menggunakan kuil ilahi, peta tujuh kehidupan dan tujuh kematian, dan buku suci Konfusius, mereka masih tidak bisa menghentikan sembilan Markuise pertama. Markuise Sian Ling mencuri peta tujuh kehidupan dan tujuh kematian. Satu tangan menekan kepala Cu Si Yuan, untayan kekuatan spiritual melonjak dari jari-jarinya. Berlututlah, katanya dingin. Mustahil, Cu Si Yuan gemetar dan darah mengalir keluar darinya, tetapi dia masih melawan keinginan Markuise Sian Ling. Menguasai, mata Yue Suzi merah padam. Dia meraung dan melemparkan cetakan suci ke Markuise Sian Ling untuk menyelamatkan Cu Si Yuan. Yue Suzi adalah administrator lapangan Kun Lun. Dia adalah salah satu orang suci teratas. Tapi Markuise Sian Ling bahkan lebih kuat dan bahkan tidak peduli dengan Yue Suzi. Dia menunjuk dan seberkas cahaya terbang keluar. Uff, cahaya itu menghancurkan cetakan suci dan menembus dahi Yue Suzi, membunuhnya. Kematian Yue Suzi membuat hati para orang suci lapangan Kun Lun jatuh. Mereka merasa sangat tertekan. Jika saya harus mati, maka kita mati bersama. Mati. Aku lebih suka menjadi batu giok yang rusak daripada batu utuh. Tiga raja yang tersisa dari kementerian perang masing-masing bertugas di Markuise Sian Ling, Markis Tiange, dan Lord Lingkuan. Mereka mengaktifkan ki suci mereka, bersiap untuk menonaktifkan sumber suci dan laut ki mereka untuk mati bersama. Bunuh diri tidak diperbolehkan. Mata Markuise Sian Ling memelototi ketiga raja kementerian perang. Tiga hembusan keinginan kuat memasuki pikiran mereka, menekan pikiran mereka. Mereka langsung jatuh ke tanah, kehilangan kesadaran. Jelas, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan bunuh diri. King Mo dan Zhang Ruochen memasuki rawa bipolar satu demi satu, bergerak melalui kidingin dan nyala api yang berkobar. Zhang Ruochen berjalan ke depan sementara aturan kebenaran yang digunakan Fang Yi untuk melipat gandakan kekuatannya muncul di benaknya. Aturan kebenaran adalah bagian dari aturan dunia. Mereka seharusnya ada di mana-mana, tapi bagaimana saya bisa melihatnya. Zhang Ruochen meniru gerakan Fang Yi, melakukan gerakan demi gerakan, tetapi dia tidak bisa merasakan aturan kebenaran sama sekali. King Mo sangat khawatir. Bagaimana Anda bisa berkultivasi sepanjang waktu? Tidak bisakah kamu berjalan lebih cepat? Saya merasa aura mereka melemah dengan cepat. Jika kita tidak terburu-buru, konsekuensinya tidak terbayangkan. Zhang Ruochen menghentikan gerakannya. Sedikit terkejut, dia berkata, kamu bisa merasakan aura mereka melemah. King Mo tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Zhang Ruochen. Aku mohon, tolong, kami benar-benar tidak bisa terus-menerus menyeretnya keluar. Jika Sister Nalan ditangkap oleh Luosha, kamu juga tidak akan merasa damai, kan? Oke, oke, ayo pergi. Zhang Ruochen benar-benar kesal saat berinteraksi dengan Kun Lunsfield, tetapi melihat ekspresi King Mo yang menyedihkan, dia tidak bisa merasa kesal sama sekali. Beberapa saat kemudian, mereka berada jauh di dalam rawa bipolar. Dari jauh, mereka bisa melihat kuil ilahi berdiri di antara nyala api dan kidingin seratus mil jauhnya. Itu kuil Dewi Siming. Mereka pasti ada di sana. King Mo berhenti menunggu Zhang Ruochen. Dia bergegas menuju kuil dalam seberkas cahaya hijau. Namun, Zhang Ruochen berhenti. Dia melihat sekeliling dan merasakan sekelompok besar Luosha bersembunyi di kegelapan. Bunga karnifora suci, katanya pada dirinya sendiri. Berapa banyak yang bisa kamu jaga? Tuan, saya berada di puncak alam suci mutlak sekarang. Bahkan jika aku tidak bisa membunuh mereka semua, setidaknya aku bisa menghentikan mereka. Bunga karnifora suci bergegas keluar dari punggung Zhang Ruochen dan berakar ke rawa. Kemudian ribuan akar menyebar ke segala arah. Markuise Luosha yang bersembunyi di sekitar istana yang saleh memperhatikan King Mo. Dan kemudian, seorang gadis Luosha yang merupakan markis ketiga melemparkan tongkat suci hitam ke arah King Mo. Tepat saat King Mo mencoba melarikan diri, bulu hitam terbang keluar dari rawa dan mencoba membungkusnya. Zhang Ruochen menggambar blue sky bow dan menembak Shining Sun Arrow. Suara mendesing. Shining Sun Arrow memusnahkan semua bulu hitam itu dan memukul gadis Luosha yang merupakan markis ketiga. Shining Sun Arrow kemudian menembus tubuh gadis Luosha itu, menjatuhkannya ke lautan api, membakar tubuhnya ke tanah. King Mo terkejut saat dia melihat ke belakang. Zhang Ruochen kemudian muncul di depannya dan berkata, kamu terlalu ceroboh. Apakah kamu tidak tahu itu sangat berbahaya di sini? Zhang Ruochen berjalan menuju istana yang saleh, menarik busur dan menembak ke arah lain. Pertarungan di istana yang saleh sudah mendekati akhir. Hanya ada sekitar 10 orang suci yang masih hidup. Marsial Sein Changlan masih seorang suci sejati, jadi dia hampir tidak bisa menyaingi markis Tiange bahkan jika dia membakar darah suci miliknya. Seiring berjalannya waktu, Marsial Sein Changlan mulai merasakan efek samping dari membakar darah suci saat dia merasakan kekuatannya jatuh sementara tubuhnya semakin lemah secara signifikan. Markis Tiange terkekeh dan mengeluarkan rantai emas dari pinggangnya. Sein Binding Chain. Rantai emas itu hanya sepanjang tiga kaki, namun, setelah diresapi santoki, itu mulai berputar dengan keras dan menjadi lebih lama dan lebih lama, meninggalkan bayangan rantai di langit. Marsial Sein Changlan tidak bisa menghindari rantai sama sekali. Datang, markis Tiange menyeret Marsial Sein Changlan dengan kasar ke sisinya. Jangan pernah berpikir untuk memperbudak saya. Jika aku sekarat, aku menyeretmu ke bawah bersamaku. Marsial Sein Changlan merasa malu. Dia mencoba untuk meledakkan perut bagian bawah dan sumber santo dengan memobilisasi santo kinya, namun, kekuatan jahat yang aneh di Sein Binding Chain menekan santo kinya yang melarangnya meledakkan tubuhnya. Bang, Marsial Sein Changlan jatuh ke tanah, dan rantai emas yang mengunci lehernya membuat suara klak, menyeretnya sampai ke Lord Lingkuan. Ah, Marsial Sein Changlan, sebagai kepala sembilan gadis surgawi, dipuja di lapangan Kunlun. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Sayangnya, dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Ada pun Markuise pertama lainnya, mereka semua menggunakan Sein Binding Chain untuk mengikat orang suci lainnya. Tidak ada satupun orang suci dari Kunlun's Field yang mampu bertarung lagi. Lord Lingkuan menatap tubuh mulus dan melengkung Marsial Sein Changlan, dan dia melihat kebidadari surgawi dan biksu konfusius lainnya. Dia mencibir, aku sudah menyuruhmu untuk menyerah, tapi kamu memilih untuk bertarung. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu mampu mengalahkan kami? Hanya Sein Lady yang masih bertarung dengan bantuan Sein Buk Ruzu. Istirahat, Markis Bayu mengerahkan semua saki jahatnya dengan memegang kapak merah. Dia memegang kapaknya ke arah buku Saing Ruzu, menyeret bayangan kapak yang panjangnya puluhan kaki. Ledakan, halaman-halaman di Sein Blut Ruzu dibalik dengan keras. Itu kemudian dirobohkan oleh kekuatan kapak. Sein Lady tertahan dan bangkit kembali seperti daun yang layu. Tanpa dukungan kekuatan pikiran, buku suci Ruzu mulai jatuh. Markis Bayu mengeluarkan Sein Binding Chain yang tampak seperti benang emas panjang dan melambai ke arah Sein Lady. Tepat pada saat ini, tangan merah muncul dari bawah istana yang saleh. Itu meraih Sein Binding Chain dan melarutkan semua kekuatan di dalamnya. Suara mendesing. Zhang Ruo Chen melonjak dari bawah tanah istana yang saleh. Dalam sekejap mata, dia sudah berdiri di depan Markis Bayu. Zhang Ruo Chen memegang Sein Binding Chain dengan satu tangan sambil menangkap Sein Lady dengan tangan lainnya. Buku Sein Lady berguncang. Dia kemudian berbalik dan melihat wajah tegas Zhang Ruo Chen. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia segera menunduk dan kembali ke wajah poker. Itu dia. Marsial Sein dan gadis surgawi lainnya sangat senang karena mereka tidak pernah mengharapkan Zhang Ruo Chen datang ke sini. Semua markuise pertama linglung melihat seseorang menginterupsi pertarungan secara tak terduga. Tapi kemudian, mereka semua mencibir. Apa yang kamu tunggu, Markis Bayuun? Bunuh dia, kata Markis Tiange. Petir keluar dari tangan Zhang Ruo Chen, yang menghancurkan semua naga listrik. Dia kemudian menarik kembali Sein Binding Chain, melepaskan kekuatan luar biasa ke arah Markis Bayuun, yang menarik Markis Bayuun ke sisinya. Sial, Markis Bayuun menyadari bahwa Zhang Ruo Chen jauh lebih kuat daripada orang-orang suci dari Kunlunsfield, jadi dia segera meletakkan kembali kapak perangnya dan memicu 10 ribu prasasti di kapak, memegangnya melawan Zhang Ruo Chen. Sarung tinju merah yang dikenakan Zhang Ruo Chen di tangan kanannya membentuk bekas telapak tangan dan bentrok dengan kapak. Melolong, diikuti oleh suara naga yang memekatkan telinga, naga biru berapi-api yang panjangnya ratusan kaki terbang keluar dari telapak tangan Zhang Ruo Chen, bentrok dengan Markis Bayuun. Ledakan, saat Markis Bayuun terpental, dia menabrak pilar di istana yang saleh, yang sedikit mengguncang seluruh istana. Markis kemudian melihat lubang kecil di armor sainnya saat dia jatuh ke tanah. Jingmi api ilahi, Markis Bayuun bingung. Dia kemudian melihat ke Zhang Ruo Chen lagi, tapi kali ini, dia agak takut. Markuise pertama lainnya semua berhenti tersenyum karena mereka bisa melihat bahwa Zhang Ruo Chen adalah kekuatan besar yang harus diperhitungkan dari surga dunia. Zhang Ruo Chen menempatkan Saint Lady di tanah dengan aman, berdiri dan memandang keseberang Markuise Luosha dan para santo dari Kunlun's Field. Marsial Saint Changlan berbaring di tanah dengan rantai terjalin dengan lehernya. Saat dia berbagi kontak mata dengan Zhang Ruo Chen, dia merasa sangat malu sehingga dia ingin menggali. Pada akhirnya, Zhang Ruo Chen menatap Lord Lingkuan. Lord Lingkuan sepertinya juga mengamati Zhang Ruo Chen. Dia tersenyum dan berkata, Aku sudah lama mencarimu, Zhang Ruo Chen. Tidak percaya Anda menyerahkan diri Anda kepada saya. Zhang Ruo Chen berkata dengan suara dingin, Mungkin aku menyerahkan diriku untuk membunuhmu. Lord Lingkuan berkata, Kamu memang memiliki kekuatan, tapi kamu terlalu percaya diri. Ada total sembilan Markuise. Menurutmu berapa banyak yang bisa kamu lawan? Kurasa aku harus melawan kalian semua. Zhang Ruo Chen mengaktifkan Hundred Science Blood Armor untuk menutupi seluruh tubuhnya, lalu dia mengeluarkan pedang kuno abis, membuat dirinya ganas. Markis Tiange mengambil kapak belati perunggu dan berjalan menuju Zhang Ruo Chen, Aku telah membunuh banyak orang suci sebelumnya, tapi ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang sombong. Orang-orang kudus dari Kun Lunsfield semuanya menghela nafas. Kesepuluh Biksu Luosha semuanya adalah makhluk yang luar biasa, dan masing-masing dari mereka dapat menyaingi seorang Raja Suci. Jika Zhang Ruo Chen muncul lebih awal dan bekerja sama dengan mereka, mereka mungkin bisa keluar dari situ. Tapi sekarang, bukan tugas yang mudah bagi Zhang Ruo Chen untuk melawan dua Markuise pertama pada saat bersamaan, belum lagi sembilan Markuise pertama ditambah Lord Lingkuan yang kekuatannya tak terduga. Bahkan Raja Suci langkah pertama harus menghindar. Lord Tiange yakin akan kekuatannya, tetapi dia juga orang yang berhati-hati. Dia melihat ke arah Markis Bayun dan berkata, ayo bekerja sama dan kalahkan dia. Markis Bayun menganggup karena dia ingin mengalahkan Zhang Ruo Chen juga untuk menyelamatkan muka atas apa yang baru saja terjadi. Lord Lingkuan melingkarkan lengannya di depan dadanya dan berkata, tangkap dia hidup-hidup. Lord Lingkuan datang ke Zulingfield untuk melawan Zhang Ruo Chen. Sekarang Zhang putri sangat memikirkannya, Lord Lingkuan ingin menangkap dan menjinakkannya, yang dengannya dia bisa menunjukkan kepada putrinya bahwa dia lebih baik dan lebih kuat. Markis Bayun dan Markis Fei naik ke langit, melepaskan saki jahat yang berjatuhan seolah-olah mereka adalah dua awan iblis merah. Kapak belati pertempuran Lintian dan kapak Jubo keduanya bergetar hebat, dan dua roh senjata muncul di dalam. Mereka adalah dua bayangan iblis raksasa. Menekan, kedua senjata suci 10.000 pola sepenuhnya digunakan di bawah manipulasi dua Markuise pertama, berlari menuju Zhang Ruo Chen. Zhang Ruo Chen menginjak tanah dengan kaki kanannya, mengaktifkan kekuatan tingkat pertama dari 100 Science Blood Armor, dan 100 bayangan hantu dari orang suci kelas bawah bergegas keluar, berdiri di 100 arah yang berbeda. Istirahat, Zhang Ruo Chen memobilisasi kekuatan 100 orang suci, melakukan teknik pedang api guntur sejati. Semburan yang terbuat dari pedang ki dan kilat membombardir 20.000 pola senjata suci. 1470.